Pada saat yang sama, Pei Yun Chang juga mengamati Qin Fei Yang. Matanya sedingin besi, membuat jantung Qin Fei Yang berdebar-debar. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Mengalihkan pandangannya, dia melirik Wang Yuan Shan yang terbaring di tanah, di ambang kematian. Alisnya berkerut. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Bei Ming Yu Huang. Orang-orang dari pagoda utama semuanya dibunuh oleh Yu Huang. Teman muda, apa maksudnya ini? Pei Yun Chang menoleh, menatap Qin Fei Yang, dan bertanya dengan nada tenang dan penuh keagungan. Jika temperamen Qin Fei Yang tidak bagus, dia pasti akan ditakuti oleh Pei Yun Chang. Namun, situasi apa yang belum pernah dilihat Qin Fei Yang sebelumnya? Dia tersenyum tipis, menatap lurus ke arah Pei Yun Chang, dan berkata, kamu harus membayar harga karena melakukan kesalahan, bukan? Orang tua ini setuju dengan kalimat ini. Tapi orang tua ini tidak mengerti, apa kesalahan Wang Yu Anshan? Mengapa kamu memperlakukannya begitu kejam? Kata Pei Yun Chang. Dia memasang jebakan dan ingin membunuhku. Apakah itu cukup? Dia menggunakan kepercayaan kerabatnya untuk memuaskan hasrat egoisnya sendiri. Apakah itu cukup? Kata Qin Fei Yang. Ya. Pei Yun Chang menganggup dan bertanya, bagaimana dengan mereka? Pei Yun Chang menunjuk orang-orang yang dibunuh oleh Yu Huang dan berkata, apa kesalahan mereka? Anda ingin roh ular membunuh mereka semua. Karena mereka ingin membunuhku, sama seperti Wang Yu Anshan. Jika aku tidak membunuh mereka sekarang, suatu hari nanti aku mungkin akan mati di tangan mereka. Untuk menghilangkan masalah di masa depan, Anda harus memahami prinsip ini. Kata Qin Fei Yang. Ya ya. Jika saya masih tidak memahaminya, orang tua ini telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun. Pei Yun Chang menganggup dan berkata, orang tua ini akan menyelidiki masalah Wang Yu Anshan dengan hati-hati. Jika benar seperti yang kamu katakan, orang tua ini akan menghukumnya dengan berat. Tapi sekarang, teman kecil, tolong kembalikan dia ke orang tua ini dulu. Kau ingin aku mengembalikannya? Apakah kamu mempunyai wajah sebesar itu? Yu Huang terbang kembali dan bercanda. Orang tua ini tidak punya banyak wajah. Namun, lelaki tua ini percaya bahwa aku masih memiliki kekuatan. Jika aku tidak menggunakan senjata ilahi dan seni ilahi, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Pei Yun Chang menunduk untuk melihat Yu Huang dan tersenyum. Astaga! Luar biasa! Yu Huang menjerit aneh dan berkata sambil terkekeh, kalau begitu, kaisar ini benar-benar harus mengalaminya. Ledakan. Itu membubung ke langit dan melayang di depan Pei Yun Chang. Kekuatan Dewa Palsu melonjak dan berubah menjadi gelombang besar. Ia membawa kekuatan ilahi penghancur dunia saat ia bergegas menuju Pei Yun Chang. Bahkan kekosongan mulai terdistorsi pada saat ini. Tapi untuk ini, Pei Yun Chang hanya tersenyum tipis. Dia mengangkat lengannya yang sudah tua dan meraih udara. Dengan ledakan yang menggelegar, kekuatan keilahian palsu Bei Ming Yu Huang langsung hancur. Segera setelah, Pei Yun Chang mengacungkan jarinya, dan seuntai energi ketuhanan palsu melesat keluar, menembus udara dan langsung menuju ke Yu Huang. Apa? Mata Yu Huang membelalak. Bagaimana ia bisa menghancurkan kekuatan Dewa Semu dengan begitu mudah? Tapi sebelum ia bisa memikirkannya, kekuatan Dewa Palsu Pei Yun Chang telah tiba. Ia dengan cepat mengerahkan kekuatan Dewa Semu untuk membentuk dinding perisai di depannya dan berkata, Kaisar ini tidak percaya bahwa Anda dapat menghancurkan dinding perisai ini. Kita lihat saja. Pei Yun Chang menurunkan lengannya dan tidak berniat menyerang lagi. Berengsek. Sombong sekali. Paman bisa mentolerir ini, Bibi tidak bisa. Yu Huang sangat marah. Kekuatan Dewa Semu melonjak dengan gila-gilaan, dan dinding perisai menjadi semakin tebal. Ketika kekuatan Dewa Semu Pei Yun Chang menghantam dinding perisai, dinding perisai telah menjadi setebal 5 atau 6 meter. Kekuatan Dewa Semu dan dinding perisai setebal 5 atau 6 meter. Itu tampak seperti seekor semut yang mencoba mengguncang seekor gajah. Namun, hasilnya jauh melampaui imajinasi semua orang. Ledakan. Kekuatan Dewa Semu menghantam dinding perisai dengan keras. Dinding perisai bergetar hebat dan beberapa retakan segera muncul. Saat kekuatan Dewa Semu menyerang, retakan menjadi semakin besar. Ini. Yu Huang sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Bagaimana kaisar ini bisa kalah? Ia meraung dan kekuatan Dewa Semu mengalir ke dinding perisai dengan gila-gilaan. Namun, untayan kekuatan Dewa Palsu itu seperti jarum Dewa yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Retakan di dinding perisai tidak bisa dihentikan. Semakin. Itu menjadi semakin luas. Kaisar ini tidak yakin. Pada akhirnya. Di tengah raungan Yu Huang yang enggan, dinding perisai runtuh. Kekuatan Dewa Semu juga berhenti di titik vital Yu Huang, memancarkan ketajaman yang mengejutkan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Qin Fei Yang juga tercengang. Setelah bersama begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan Yu Huang? Meski tidak terkalahkan, setidaknya ia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para Dewa Semu. Tapi saat ini. Menghadapi Pei Yun Chang, terlihat pemandangan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Mereka berdua adalah Dewa Palsu. Bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Apakah kamu yakin? Pei Yun Chang memandang Yu Huang dengan acuh tak acuh. Kaisar ini. Yu Huang menatap Pei Yun Chang dengan dingin. Ia bahkan tidak bisa memblokir secercah kekuatan Dewa Semu. Apa yang lebih memalukan dari ini? Sepertinya kamu masih belum yakin. Mata Pei Yun Chang berkilat dingin. Gumpalan kekuatan Dewa Semu itu tiba-tiba berputar di udara dan dengan mudah menghancurkan sisik ular di tubuh Yu Huang, memasuki laut Kinya. Ah! Yu Huang menjerit dan darah mengalir keluar. Lautan Kinya hancur dan budidayanya hilang. Tubuhnya yang besar langsung jatuh dari langit. Ekspresi Kin Feiyang berubah dan dia berteriak, pohon willow, cepat. Willow Tri dengan cepat bergegas, mendukung Yu Huang, dan mendarat di samping Kin Feiyang. Kin Feiyang buru-buru memeriksa luka Yu Huang. Melihat hanya laut Ki yang hancur dan nyawanya tidak dalam bahaya, dia menghela nafas lega. Jangan gugup. Jika aku benar-benar ingin membunuhnya, aku akan langsung menembus tujuh incinya dan tidak hanya menghancurkan laut Kinya. Dari sini, saya yakin Anda juga dapat melihat bahwa saya di sini bukan untuk melawan Anda. Saya hanya ingin Wang Yuan Shen kembali. Peiyun Chang memandang Kin Feiyang dan berkata. Kin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Peiyun Chang. Dia tidak menemukan jejak penipuan di wajah Peiyun Chang. Itu penuh dengan ketulusan. Kin Feiyang berkata, aku tidak bisa memberimu Wang Yuan Shen. Sebelum Kin Feiyang bisa menyelesaikannya, Peiyun Chang mengangkat alisnya dan berkata, teman muda, aku sudah memberimu cukup banyak wajah. Bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikannya? Aku tidak bisa memberimu Wang Yuan Shen, tapi jika kamu menukarnya dengan Wang Yue, aku bisa mempertimbangkannya. Kata Kin Feiyang. Wang Yuan Shen segera menatap Peiyun Chang dan berteriak, Wakil Kepala Istana, Anda tidak bisa menyetujuinya. Dia memiliki motif tersembunyi terhadap Anda. Kamu masih berani memanggilku seperti itu. Sepertinya aku bersikap terlalu lunak padanya. Mata willow tree menjadi dingin. Dia menendang mulut Wang Yuan Shen, menghancurkan giginya dan memuntahkan darah. Peiyun Chang melihat pemandangan ini dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia mengucapkan kata demi kata, pohon willow, dia dari menara utama. Terus. Kamu memang kuat. Bagaimanapun, kamu telah mencapai tahap tujuh alam dewa palsu. Namun, artefak ilahi di tangan Tuhan Muda dapat membunuhmu seketika. Pohon willow mencibir. Dulu, dia pasti tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Di satu sisi, itu karena Peiyun Chang sangat kuat. Di sisi lain, karena Liga Fangu. Tapi sekarang, dia penuh percaya diri. Ketika dia mendengar artefak ilahi yang disebutkan oleh pohon willow, pupil mata Peiyun Chang sedikit menyusut. Dia tampak sedikit waspada. Jelas sekali. Seseorang telah memberitahunya tentang kekuatan yang ditunjukkan oleh Chang Sue dan Kastil Kuno. Tahap tujuh dari alam dewa palsu. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat willow tree dan bertanya, Apa itu tahap tujuh? Ceritanya panjang. Akanku ceritakan nanti. Kata pohon willow diam-diam. Dia memandang Peiyun Chang dan berkata dengan sikap yang sangat mendominasi, Sekarang kamu tidak punya pilihan. Kamu harus mendengarkan Tuhan Muda dan membawa Wang Yuer untuk ditukar, atau kami membunuh Wang Yuan Shen dan kamu mengambil tubuhnya kembali. Peiyun Chang menunduk dan menatap pohon willow, matanya berkedip-kedip. 1572 Peiyun Chang mengepalkan tangannya dan mendarat di depan Qin Fei yang dan Yu Huang. Dia melihat ke arah pohon willow dan berkata, Bahkan ketua ola nether tidak berani berbicara seperti itu kepada lelaki tua ini. Sebaiknya kebelajar cara menahan diri. Jangan bandingkan aku dengan nether hall sekarang. Willow tree tersenyum menghina. Seseorang tidak boleh melupakan asal-usulnya. Tanpa pengasuhan nether hall, apakah kamu akan berada di tempatmu saat ini? Peiyun Chang memandangnya seolah sedang melihat badut. Saya akui itu. Namun, saya telah melakukan banyak hal untuk nether hall selama bertahun-tahun. Ini saatnya membayarnya kembali. Kata pohon willow. Keterlaluan. Peiyun Chang mendengus dingin dan mengabaikan willow tree. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan berkata, Orang tua ini akan membawa Wang Yuer ke sini sekarang. Sebaiknya kamu tidak menyakiti Wang Yuan Shan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, dia tidak akan mati sebelum Wang Yuer tiba. Peiyun Chang menatapnya dalam-dalam sebelum membuka gerbang teleportasi dan pergi. Bocah ini luar biasa. Ya. Dia menyinggung kekaisaran matahari surgawi, Aula Neter, dan menara utama begitu dia tiba di dunia kura-kura hitam. Sejak zaman kuno, selain Liga Fangu dan Istana Fengtian, dia mungkin satu-satunya yang berani bersikap sombong. Semua orang menghela nafas. Qin Fei yang memandang Yu Huang dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak akan mati. Yu Huang berkata dengan gigi terkatuk. Qin Fei yang berkata, Apakah kamu menggunakan kekuatan penuhmu saat bertarung dengan Peiyun Chang tadi? Tentu saja. Yu Huang mengangguk. Murid Qin Fei yang mengerut. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah Yu Huang terlalu sombong dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu sebabnya dia menderita kerugian yang sangat besar. Namun, ternyata hal itu benar adanya. Sepertinya Peiyun Chang ini bukanlah orang biasa. Qin Fei yang memandang pohon willow dan bertanya dengan suara rendah, Apa tahap ketujuh? Yu Huang juga memandang pohon willow dengan curiga. Masalah ini sangat rumit, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Kamu tahu bahwa di dunia kura-kura hitam, tidak ada yang bisa menerobos ke alam dewa. Alam dewa palsu adalah alam tertinggi. Namun, ada perbedaan di alam dewa palsu. Untuk memperjelas perbedaan ini, aliansi abadi dan pemberian istana surga membuat sebuah rencana. Membagi alam dewa adalah ses. Itu adalah segmen pertama, segmen kedua, dan segmen terakhir, segmen ke-10. Tentu saja. Pembagian seperti itu juga untuk menunjukkan identitas dan status yang kuat. Ini adalah hal yang harus dilakukan. Liu Mu diam-diam menjelaskan. Untuk mengatakan. Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke kamu harus tahu bahwa ketika kita menerobos ke alam Dewa Palsu, kita akan melahirkan kesadaran pertama kita. Kata Pohon Willow. Itu benar. Yu Huang mengangguk. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Namun, Qin Fei yang tidak begitu mengerti. Ini sangat sederhana. Menurut metode kultivasi kita yang biasa, menerobos ke alam Dewa Palsu dan memadatkan lebih banyak kesadaran. Ketika kesadaran mencapai tingkat tertentu, maka akan melahirkan kesadaran. Setelah kesadaran muncul, itu akan menjadi Dewa Perang. Liu Mu diam-diam mengirimkan suaranya dan tertawa. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk dan bertanya, berapa banyak kesadaran yang perlu kita padatkan untuk melahirkan kesadaran. Orang dahulu mengatakan bahwa jalan untuk menjadi Dewa memiliki sembilan sebagai batasnya dan sepuluh sebagai kesempurnaan. Oleh karena itu, untuk melahirkan kesadaran, kita perlu memadatkan seratus ribu kesadaran. Ini adalah proses yang panjang dan sulit. Kata Pohon Willow. Jadi sepuluh tahap alam Dewa Palsu di dunia kura-kura hitam ditentukan oleh jumlah kesadaran. Yu Huang bertanya. Ya. Kesadaran sepuluh ribu adalah tahap pertama. Kesadaran dua puluh ribu adalah tahap kedua. Kesadaran tiga puluh ribu adalah tahap ketiga. Dan seterusnya. Kata Pohon Willow. Menurut apa yang kamu katakan, P. Yun Chang berada pada tahap ketujuh. Bukankah itu berarti dia memadatkan kesadaran tujuh puluh ribu? Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Pohon Willow mengangguk. Terus anda. Yu Huang bertanya. Aku. Willow Tri sedikit terkejut dan tersenyum pahit. Saya baru saja memasuki tahap kedua. Jalan masih panjang sebelum saya mencapai level P. Yun Chang. Tunggu sebentar. Bukankah tidak mungkin untuk menerobos ke alam Dewa Perang di dunia kura-kura hitam? Mengapa ada tahap ke sepuluh? Yu Huang bertanya. Meskipun kamu tidak bisa menerobos ke alam Dewa Perang, kamu bisa memadatkan kesadaranmu, tapi kamu tidak bisa melahirkan kesadaran. Kata Pohon Willow. Yu Huang mengangguk dan bertanya lagi, lalu berapa banyak orang di dunia kura-kura hitam yang memiliki kesadaran seratus ribu? Sangat sedikit. Satu-satunya yang saya tahu adalah penguasa Menara Utama, penguasa Olan Eter, dan Raja Kerajaan Matahari Surgawi. Tetapi ada rumor bahwa orang-orang di Liga Fangu dan Istana Fengtian semuanya berada di tahap ke sepuluh. Kata Pohon Willow. Eh. Qin Fei yang terkejut. Mereka semua berada di tahap ke sepuluh. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan mampu melahirkan kesadaran dan menjadi dewa perang sejati? Tunggu sebentar. Tidak bisakah kalian meninggalkan dunia kura-kura hitam untuk sementara waktu? Lalu mengapa mereka yang mencapai tahap ke sepuluh tidak menemukan kesempatan untuk meninggalkan dunia kura-kura hitam dan menerobos ke alam dewa perang di dunia luar? Kata Qin Fei yang. Percuma saja. Selama tanda iblis masih ada, bahkan jika kamu meninggalkan reruntuhan ilahi, kamu tidak akan bisa melahirkan kesadaran. Pohon willow menggelengkan kepalanya. Sungguh sekelompok orang yang menyedihkan. Mereka bisa menjadi dewa perang sejati, tapi mereka masih terikat oleh tanda iblis. Menurutku mereka pasti kesakitan dan putus asa. Qin Fei yang menghela nafas. Itu benar. Pohon willow menghela nafas dalam-dalam. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Yu Huang sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengerutkan kening. Apa yang salah? Qin Fei yang dan pohon willow memandangnya dengan kaget. Bei Ming Yu Huang mengangkat ekornya dan membuat Wang Yuan Xian pingsan. Setelah itu, dia melirik Qin Fei yang dan berkata dengan suara rendah, menurut kata-kata Liu Mu, bukankah pil pembekuan roh akan sangat berharga di sini? Qin Fei yang tercengang dan juga mengerutkan kening. Ini sangat berharga. Aula nether, kerajaan matahari surgawi, dan menara utama semuanya berusaha mencari atau mencuri bahan untuk pil kondensasi jiwa. Lagi pula, siapapun yang mencapai alam dewasemu ingin menjadi jagoan besar tahap ke-10. Kata pohon willow. Eh! Yu Huang tertegun dan jejak sikap mencela diri sendiri muncul di matanya. Wajah Qin Fei yang juga sedikit jelek. Apa yang salah? Pohon willow memandang Qin Fei yang dan Yu Huang dengan curiga. Qin Fei yang berkata dengan getir, Yu Huang dan saya berpikir bahwa pil kondensasi jiwa mungkin tidak terlalu berharga di sini, jadi kami berencana untuk mendapatkan lebih banyak. Ya! Kami pikir karena kami tidak dapat menerobos ke alam dewa perang di alam kura-kura hitam, maka kami pasti tidak memerlukan pil kondensasi jiwa. Kami bahkan berencana merampok gudang harta karun kekaisaran matahari surgawi. Kata Yu Huang. Ketika Liu Mu mendengar ini, dia melihat mereka dengan ekspresi terkejut. Haha! Tiba-tiba, willow tree tertawa dan berkata, bagaimana kamu bisa memiliki ide yang kekanak-kanakan. Diam! Yu Huang memelototinya dengan tajam, rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Qin Fei yang juga sedikit malu. Willow tree menahan tawanya dan bertanya, kapan kamu berencana merampok gudang harta karun kerajaan matahari surgawi? Kenapa aku tidak tahu? Sebelum kota bunga persik dihancurkan. Pada saat itu, kamu kembali ke benteng Olaneter, dan aku pergi ke benteng pagoda utama bersama Wang Yuan Shan. Tetapi sebelum pergi ke benteng pagoda utama, saya meminta Yu Huang untuk diam-diam pergi ke benteng kerajaan matahari surgawi untuk melihat apakah ada harta karun atau semacamnya. Pada akhirnya, Wang Yuan dan aku berpisah dengan cara yang buruk, jadi kami bergegas menemui Yu Huang. Kami berencana untuk merampok perbendaharaan kerajaan matahari surgawi di sana. Kemudian Yu Huang dan saya pergi ke benteng Neterhal untuk mencari Anda, dan kemudian kami bertemu dengan lima tetua agung di Neterhal Anda. Kata Qin Fei yang. Willow tree menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, pil kondensasi jiwa tidak semurah yang kamu kira, tapi kamu dapat menebak satu hal. Apa? Qin Fei yang dan Yu Huang memandangnya dengan curiga. Gudang harta karun kekuatan besar memang telah mengumpulkan banyak bahan obat untuk pil kondensasi jiwa. Dan mereka semua memiliki ladang pengobatannya sendiri. Terutama dua kekuatan besar, Liga Fangu dan Istana Fengtian. Jika kamu bisa merampok gudang harta karun dan ladang pengobatan mereka, itu sudah cukup bagimu dan temanmu untuk masuk ke alam dewa perang. Tapi premisnya adalah kamu harus berhasil menjadi dewa dan melangkah ke alam dewa palsu. Pohon Willow memandang Qin Fei yang dan tersenyum. Ada banyak sekali. Qin Fei yang terkejut. Ya. Alam kura-kura hitam sendiri memiliki banyak bahan obat untuk pil kondensasi jiwa, dan kekuatan utama mengolahnya dengan hati-hati, jadi ada lebih banyak lagi. Kata Pohon Willow. Yu Huang tertegun sejenak, lalu memandang Qin Fei yang dan berkata, dengan kata lain, rencananya tidak akan berubah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 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 rencananya harus diubah. Apakah kamu tidak memiliki bahan obat untuk pil kondensasi jiwa? Mengapa mengubah rencananya? Yu Huang curiga. Qin Fei yang mencibir dan berkata, perubahan rencana yang saya katakan bukanlah menyerah. Lalu ada apa? Yu Huang tidak mengerti. Bukankah ini sederhana? Tujuannya bukan hanya perbendaharaan kerajaan matahari surgawi, tapi juga menara utama dan gudang harta karun Aulaneter. Pohon Willow tersenyum. Eh. Yu Huang tercengang, dan dia melihat ke arah Pohon Willow dan berkata, maksudmu, dia ingin merampok semua harta dari tiga kekuatan besar? Ya. Pokoknya sudah ada perseteruan, jadi tidak perlu takut menyinggung siapapun. Pohon Willow mengangguk. Mata Yu Huang kusam, tetapi saat berikutnya, dia menjadi bersemangat dan berteriak, saya menyukainya. Inilah yang harus saya lakukan jika saya ingin mencapai hal-hal hebat. Set. Ekspresi Willow Tri berubah, dan dia dengan cepat membuat isyarat diam dan berkata, pelankan suaramu, bagaimana jika orang lain mendengarnya? Ya ya ya. Rencana gila seperti itu harus dirahasiakan. Yu Huang mengangguk dan tersenyum sinis. Pohon Willow tidak bisa berkata-kata. Apa perbedaan antara merampok harta tiga kekuatan besar dan bunuh diri? Bagaimana dia bisa begitu bersemangat? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepala orang ini. Astaga. Setelah menunggu beberapa saat, Pei Yun Chang akhirnya membawa Wang Yuer. Melihat Wang Yuanshan yang pingsan di tanah, ekspresi Pei Yun Chang sedikit berubah, dan dia buru-buru bertanya, apa yang kamu lakukan padanya? Wang Yuer juga memandang Wang Yuanshan dengan prihatin. Willow Tri berkata dengan tenang, jangan khawatir, dia hanya pingsan. Tidak ada yang serius. Pei Yun Chang menghela nafas dan menatap Kin Feiyang. Aku sudah membawa Wang Yuer ke sini, biarkan dia pergi. Kin Feiyang memandang Wang Yuer. Wang Yuer juga menatap Kin Feiyang, dan air mata mengalir di matanya. Dia bergumam, syukurlah, kamu belum mati. Kin Feiyang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kemarilah. 1573. Meskipun Wang Yuer baru saja menyeka air matanya dan tidak melakukan apapun, dia tampak meleleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak kepelukan Kin Feiyang. Kali ini, Kin Feiyang tidak melawan. Dia memeluk wanita itu dengan tenang. Karena apa yang telah dilakukan Wang Yuer untuknya dan apa yang dia katakan, apa gunanya hidup jika dia sudah mati. Dia sangat tersentuh. Pada saat yang sama, Willow Tri juga meraih Wang Yuan Shan dan melemparkannya ke Pei Yun Chang. Pei Yun Chang buru-buru mengulurkan tangan dan menangkapnya. Dia segera mengeluarkan pil laut spiritual dan pil penyembuhan dan memasukkannya ke dalam mulut Wang Yuan Shan. Yu Huang memandang Kin Feiyang dan Wang Yuer yang sedang berpelukan dan bergumam, inikah yang mereka sebut kekasih akhirnya menikah. Tidak tidak tidak. Inilah yang diperoleh Wang Yuer melalui kerja kerasnya. Tapi itu masuk akal. Dia rela mati demi seorang pria. Jika kita tidak menyayangi wanita seperti itu, kita akan disambar petir. Pohon Willow mencibir. Yu Huang terkeke dan berkata, Nak, Kin Feiyang adalah tuan mudamu. Apakah kamu tidak takut dia akan menghajarmu karena membicarakan dia seperti itu? Dia akan memukuli saya karena mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Willow Tri mengerucutkan bibirnya lalu mengangkat alisnya. Dia memandang Pei Yun Chang yang masih berdiri di seberangnya dan berkata, Pergilah. Apakah kamu ingin kami mengambil mayatmu? Pei Yun Chang menatapnya dengan dingin, lalu menatap Kin Feiyang dengan cahaya dingin di matanya. Tiba-tiba, wajah Kin Feiyang menjadi pucat dan dia merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah. Dia buru-buru mendorong Wang Yuer menjauh dan segera melihat belati hitam di perut bagian bawahnya, yang darinya darah naga ungu emas terus menetes. Laut Kinya tertembus dalam sekejap. Kultifasinya mengalir dengan cepat. Wajah Kin Feiyang penuh ketidakpercayaan. Beraninya wanita ini menyerangku secara diam-diam. Hem. Yu Huang dan Willow Tri tercengang dan juga menjadi pucat. Tapi saat mereka hendak mengambil tindakan, Wang Yuer mengambil langkah maju dan meraih leher Kin Feiyang dengan kecepatan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Lepaskan tuan muda. Pohon Willow meraung. Kin Feiyang memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kamu benar-benar menyakitinya. Sungguh kejam. Yu Huang juga menatap Wang Yuer dengan tatapan mematikan. Haha. Wang Yuer tertawa terbahak-bahak, tapi tawanya penuh ejekan. Wajah Pei Yun Chang juga penuh senyuman. Apa yang telah terjadi? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres dengan wanita ini? Willow Tri melirik Pei Yun Chang dan Wang Yuer. Dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Yu Huang. Saya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Yu Huang berpikir dalam hati. Lalu lihat Kin Feiyang. Saat ini, dia sedang menilai Wang Yuer. Ketidakpercayaan di matanya berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh sedikit kekejaman. Kamu bukan Wang Yuer. Tiba-tiba, Kin Feiyang berbicara. Wajah pucatnya muram. Bukan Wang Yuer. Bagaimana mungkin? Aura dan wangi tubuhnya sama persis dengan Wang Yuer, bukan? Mata Willow Tri dan Yu Huang membelalak karena terkejut. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam, ini hanya berarti penyamarannya sangat bagus. Bahkan ketika aku memeluknya, dia tidak tahu. Brengsek. Pei Yun Chang, kamu benar-benar mempermainkannya. Willow Tri dan Yu Huang sangat marah. Mereka menatap Pei Yun Chang yang berdiri di hadapan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Haha. Pei Yun Chang tersenyum tipis dan menatap Kin Feiyang. Lagi pula, kamu masih terlalu muda. Dari segi trik, kamu masih tertinggal jauh. Memang. Semakin tua jahennya, semakin pedas rasanya. Namun, kamu harus membayar harganya untuk ini. Kin Feiyang menyeringai. Haha. Pei Yun Chang tertawa dan berkata, sekarang lautan Kimu telah dihancurkan dan tenggorokanmu ditahan olehnya, selama aku memberi perintah, kamu akan mati dalam sekejap. Aku benar-benar tidak mengerti, apalagi yang bisa kamu melakukannya. Brengsek. Bajingan tua yang tercelah. Willow Tri dan Yu Huang sangat marah. Jangan bergerak, kalau tidak. Pei Yun Chang membuat gerakan memotong tenggorokan, mata lamanya penuh cahaya dingin. Willow Tri dan Yu Huang membeku dan tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Pada saat ini, Wang Yuan Shan juga terbangun. Melihat pemandangan ini, dia tertegun pada awalnya, lalu memandang Wang Yu Er dan berkata dengan lega, Yu Er, ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku bukan keturunanmu. Wang Yu Er, menoleh dan menatap Wang Yuan Shan. Dia meminum pil pemulihan wajah dan dengan cepat menjadi wanita parubaya. Wanita ini tampak berusia tiga puluhan. Dia menjaga dirinya dengan baik. Kulitnya lembut dan tidak ada kerutan di sudut matanya. Dia cukup menawan. Silan. Wang Yuan Shan tertegun, dan bertanya, mengapa kamu, di mana kamu? Jadi itu dia. Pohon willow bergumam. Siapa dia? Yu Huang bertanya diam-diam. Willow Tri berpikir, dia adalah tetua kesembilan menara utama, dan juga dewasemu. Kultifasinya mirip dengan milikku, dan dia mencapai tahap kedua belum lama ini. Kalau begitu, kita berada dalam masalah besar. Hati Yu Huang bergetar. Jika Silan hanya seorang raja perang, maka masih ada peluang untuk menyelamatkan Qin Fei Yang. Tapi dewasemu, dia benar-benar tidak percaya diri. Mendengar kata-kata Wang Yuan Shan, Silan berkata dengan acuh-ta'acuh, Wang Yuer ada di kediamanmu, saya di sini untuk menangkap Qin Fei Yang. Wang Yuan Shan tiba-tiba mengerti. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, matanya dipenuhi kebencian. Ledakan. Dia mengambil satu langkah ke depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung meninju wajah Qin Fei Yang, dan berkata dengan senyum sinis, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku begitu cepat. Setengah dari wajah Qin Fei Yang bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Ayo, teruslah sombong. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu pikir kamu layak untuk kamu? Wang Yuan Shan menjadi semakin sombong, dan dia mencubit dagu Qin Fei Yang dengan keras, wajahnya penuh keganasan. Wang Yuan Shan, hentikan. Melihat Wang Yuan Shan semakin tidak terkendali, Pei Yun Chang mengerutkan kening dan berkata. Wang Yuan Shan tertegun, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Pei Yun Chang, dengan bingung, wakil kepala istana, apakah kamu tidak akan membunuh orang gila seperti itu? Tidak. Karena master pagoda ingin bertemu dengannya. Kata Pei Yun Chang. Wang Yuan Shan bertanya dengan curiga, mengapa guru pagoda ingin bertemu dengannya? Aku tidak tahu. Pei Yun Chang menggelengkan kepalanya. Wang Yuan Shan tampak sedikit marah, dan dia berbalik untuk menatap Qin Fei Yang, dan berkata secara telepati, anggaplah dirimu beruntung, tetapi selama kamu berada di pagoda utama, aku punya cara untuk membunuhmu. Tunggu dan lihat saja. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya, dan dia diam-diam melontarkan beberapa kata, matanya penuh ejekan. Bajingan. Kamu mau mati. Wang Yuan Shan tiba-tiba menjadi gila. Karena dia telah membaca kata-kata itu. Badut. Qin Fei Yang mengabaikannya, memandang Pei Yun Chang dan Silan, dan berkata dengan ringan, karena guru pagoda Anda ingin bertemu dengan saya, mengapa Anda tidak melepaskan saya? Silan mencibir, Nak, jangan main-main. Seperti yang dikatakan Pei Yun Chang, kamu telah menghancurkan lautan kiku. Trik apa yang bisa aku mainkan? Jangan bilang kamu takut pada orang cacat. Qin Fei Yang mencibir. Silan segera mengerutkan kening. Qin Fei Yang bercanda, meskipun kamu sudah tua, kecantikanmu tidak buruk, jadi jangan berpenampilan galak, itu jelek. Silan tercengang. Beraninya dia menggodanya. Nak, menurutku kamu benar-benar tidak takut mati. Dia tiba-tiba mengencangkan kelima jarinya, dan Qin Fei Yang segera memasuki keadaan tercekik. Silan, lepaskan dia. Teriak Pei Yun Chang. Jika dia secara tidak sengaja membunuh bocah ini, dia tidak akan bisa melapor kembali kepada atasannya ketika dia kembali. Anak ini memiliki benda suci spasial, dan pohon willow serta ular hantu juga mengincarnya dengan iri. Apakah kamu yakin ingin aku melepaskannya? Silan menoleh untuk melihat Pei Yun Chang. Ini ekspresi Pei Yun Chang membeku, dan dia melirik ke arah pohon willow dan Yuhu Wang. Sejujurnya, dia tidak berani melepaskan Silan dari Qin Fei Yang. Berdengung. Dia membuka portal dan memandang pohon willow dan Yuhu Wang dengan waspada. Dia berkata pada Silan, bawa dia masuk dulu. Silan berbalik dan langsung bergegas ke portal, kelima jarinya tidak pernah lepas dari leher Qin Fei Yang. Wang Yuan Shen juga berlari masuk. Willow 3, kami akan melunasi rekening kami di masa depan. Pei Yun Chang berkata kepada pohon willow dan juga berbalik untuk memasuki portal. Segera. Mereka bertiga menghilang bersama Qin Fei Yang. Portal itu juga dengan cepat runtuh. Apa yang harus kita lakukan? Yuhu Wang memandangi pohon willow dan bertanya. Jika Tuan Muda tidak dibawa ke Menara Utama, saya mungkin sudah memikirkan cara, tapi sekarang. Jika kita ingin menyelamatkannya, kita harus menyelinap ke Menara Utama. Jumlah pembangkit tenaga listrik sebanyak jumlah awan di Menara Utama. Ini tidak mungkin. Pohon willow menggelengkan kepalanya, benar-benar bingung. Tanpa Qin Fei Yang, bahkan jika dia memiliki Pedang Bintang Tujuh, dia tidak dapat menahan balas dendam dari Neter Hall. Dan karena Qin Fei Yang, dia tidak hanya menjadi pengkhianat Istana Neter, tetapi dia juga menyinggung Kerajaan Matahari Surgawi dan Menara Utama pada saat yang sama. Dengan kata lain, di dunia kura-kura hitam, dia telah jatuh ke dalam situasi di mana seluruh dunia adalah musuhnya. Tunggu. Tiba-tiba, pohon willow tercengang. Setelah merenung sejenak, dia menoleh ke arah Yu Huang dan mentransmisikan suaranya, apakah kamu memperhatikan bahwa Tuan Muda tampaknya tidak terlalu gugup setelah Silan menghancurkan Laut Qinya? Hem. Yu Huang juga tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menganggup dan berkata, ya, itu benar. Hidupnya dipertaruhkan, bagaimana dia bisa tetap begitu tenang? Mungkinkah? Pohon willow terkejut. Apa? Yu Huang bertanya. Apakah menurut Anda Tuan Muda ingin memasuki menara utama sendiri? Pohon willow berpikir dalam hati. Yu Huang bertanya, maksudmu, dia ingin masuk dan menyelamatkan Wang Yuer? Ya. Pohon willow mengangguk. Ini. Yu Huang ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Fei Yang, bocah ini, bertingkah misterius. Saya benar-benar tidak berani membuat tebakan liar. Lupakan saja, ayo pergi ke menara utama dulu dan bersembunyi, dan bertindak sesuai situasi. Pohon willow mengertakan gigi dan mengirimkan suaranya. Oke. Yu Huang mengangguk. Ikuti aku. Pohon willow segera membuka portal dan berlari masuk. Pei Yun Chang, sialan, beraninya kamu melawanku, kaisar ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yu Huang mengerutu, matanya sangat suram, lalu mengikutinya. Tempat ini dengan cepat menjadi tenang. Saya benar-benar tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Ya. Pertama, kekaisaran Tianyang, lalu Neterhol, dan sekarang menara utama. Kesampingkan segalanya, metode bocah ini memang menakutkan. Orang-orang kagum. Namun ada juga yang membantah. Huh. Jadi bagaimana jika metodenya menakutkan? Bukankah dia masih jatuh ke dalam perangkap menara utama? Di dunia ini, memiliki otak adalah hal terpenting. Tanpa otak, kekuatan saja adalah orang yang tidak sopan, mengerti. Itu masuk akal. Sekarang bocah ini telah jatuh ke tangan menara utama, dia mungkin sudah mati. Dia pantas mendapatkannya. Kota Bunga Persik yang bagus dihancurkan begitu saja olehnya. Jika dia tidak mati, apakah masih ada keadilan? Itu semua sudah berlalu, kenapa kamu masih mengeluh? Ya, sebaiknya kita segera membangun kembali Kota Bunga Persik. Bagaimanapun, semua orang telah tinggal di Kota Bunga Persik selama bertahun-tahun, dan mereka sudah terbiasa. Mereka pasti tidak ingin menetap di tempat lain. Kalau begitu, ayo mulai bekerja. Untuk sementara waktu, semua orang bergabung dalam rekonstruksi Kota Bunga Persik, dan mereka sangat sibuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa aura diam-diam menyebar dari sungai erosi tulang. Aura ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan menyebar ke segala arah. 1574 Pada saat yang sama, bagian barat dari batas kura-kura hitam. Di kedalaman gunung besar, ada puncak-puncak yang saling tumpang tindih hingga mencapai langit. Di gunung, pepohonan kuno mencapai langit dan binatang buas ada di mana-mana. Aliran sungai yang deras mengalir melalui pegunungan seperti naga raksasa. Di puncak gunung terdapat bangunan kuno. Istana, benteng, menara batu, del. Itu benar. Ini adalah sarang menara utama. Sebuah tablet batu besar berdiri di tepinya, dan tulisan, menara utama, terukir di atasnya, memancarkan aura yang mengejutkan. Astaga! Tiba-tiba, empat sosok muncul di atas loh batu. Mereka adalah Qin Fei Yang, Si Lan, Pei Yun Chang, dan Wang Yuan Shan. Ini menara utama. Qin Fei Yang mengamati gunung terjal dan bangunan kuno. Dia terkejut. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dia bisa merasakan aura banyak binatang buas di aliran gunung. Semua aura ini berada di atas level kaisar tempur. Pei Yun Chang melirik Qin Fei Yang dan mata lamanya bersinar. Dia memandang Si Lan dan berkata, bahwa dia ke menara ilahi untuk bertemu dengan master menara. Bagaimana denganmu? Si Lan tertegun dan bertanya. Pei Yun Chang berkata, masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Oke. Si Lan menganggukkan kepalanya dan segera memimpin Qin Fei Yang terbang menuju puncak gunung tertinggi. Gunung itu seperti pedang yang menembus awan. Ada sebuah menara kuno di puncak gunung. Totalnya ada 12 lantai dan tingginya lebih dari 100 kaki. Tampaknya terbuat dari emas dan bersinar dengan cahaya ilahi. Ketika Si Lan dan Qin Fei Yang menghilang ke dalam menara dewa, Pei Yun Chang segera menarik kembali pandangannya dan melambaikan tangannya. Kekuatan dewa palsu meluncur dan berubah menjadi gelombang raksasa yang melonjak ke segala arah. Wakil master menara, apa yang kamu lakukan? Wang Yuan Shan memandang Pei Yun Chang dengan curiga. Qin Fei Yang telah ditangkap. Pohon willow dan ular roh pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, saya harus menutup menara untuk sementara. Berikan perintahnya nanti. Selama waktu ini, semua orang di menara hanya bisa keluar dan tidak bisa masuk. Kata Pei Yun Chang. Tuhan, kamu sangat bijaksana. Wang Yuan Shan berkata sambil tersenyum tersanjung. Beberapa saat kemudian, batas kekuatan suci yang sangat besar terbentuk dan menyelimuti seluruh menara. Di puncak gunung yang jaraknya puluhan mil, dua sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis. Itu adalah pohon willow dan Yu Huang. Ketika pohon willow melihat penghalang kekuatan ilahi, ekspresinya berubah dan dia dengan marah berkata, bajingan tua itu, dia benar-benar memasang penghalang. Tatapan Yu Huang juga menjadi gelap saat dia berkata, dengan penghalang itu, kita tidak bisa menyelinap masuk sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tanpa penghalang, Yu Huang dapat dengan mudah menyelinap masuk dengan kemampuan bawaannya. Tapi sekarang, dengan adanya penghalang, kemampuan bawaannya sama sekali tidak berguna. Willow Tree merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menunggu di luar dan menunggu kabar tuan muda. Tunggu. Berapa lama kita harus menunggu? Mari kita hidupkan kembali artefak ilahi dan menyerang. Yu Huang berkata dengan kilatan mematikan di matanya. Tidak. Karena bantuan Liga Fangu, menara ini telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari kekaisaran Tianyang. Kekaisaran Tianyang memiliki delapan dewasemu, tetapi menara ini memiliki dua belas dewasemu. Dan ada artefak ilahi. Dengan kekuatan kita, jika kita menyerang, itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Sekarang kita hanya bisa menunggu. Jika tuan muda benar-benar berusaha menyelamatkan Wang Yuher, maka dia pasti punya cara untuk melarikan diri. Jika waktunya tiba, kita bisa menyerang menara dari dalam dan membuat mereka lengah. Kata Willow Tree sambil tersenyum sinis. Baiklah. Yu Huang mengangguk, terlihat agak kesal. Menara ilahi emas. Di lantai paling atas yaitu lantai dua belas, dekorasi di sini cukup mewah. Lantainya bertatahkan batu giyok putih, bersih dan tidak ternoda. Dinding di sekelilingnya dipenuhi dengan segala jenis permata dan glasir berwarna. Bahkan meja, kursi, dan rak buku diukir dari kayu ilahi dan sangat indah. Dan tepat di atasnya, ada kursi mewah dan megah yang terbuat dari sejenis batu giyok dewa. Ada seorang wanita duduk di atasnya. Wanita ini berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Dia mengenakan gaun emas panjang dengan sulaman burung finix api di atasnya. Rambut panjangnya yang lembut diikat tinggi dengan jepit rambut indah dimasukkan ke dalamnya. Kulitnya sangat lembut dan penuh kilau. Fitur wajahnya juga sangat indah. Mata cerah, bibir merah penuh, bulu mata hitam tebal, dan sosok menggerahkan membuat mata orang berbinar. Pendeknya. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Dan ada totem api yang sangat mencolok di antara alisnya. Nyala api itu seperti bunga teratai yang berkelap-kelip dengan cahaya ilahi yang kabur, dan itu membuat penampilan aslinya yang anggun menjadi semakin menakjubkan. Dia duduk di singgah sana, memegang cangkir batu giyok di tangannya, diam-diam mencicipi teh. Seperti seorang ratu, dia memiliki aura yang kuat, memberikan rasa pencegahan yang kuat kepada orang-orang. Astaga! Silan membawa Qin Fei Yang dan mendarat di bawah. Salam, Master Menara! Silan segera membungkuk pada wanita di atas. Dia adalah Master Menara di sini. Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa Master Menara dari alam kura-kura hitam sebenarnya adalah seorang wanita. Tunggu! Master Menara dari benua yang terlupakan sebelumnya tampaknya adalah seorang wanita, mungkinkah itu dia? Qin Fei Yang mengamati dengan cermat beberapa saat, dan menemukan bahwa wanita di depannya benar-benar berbeda dari patung di tanah warisan. Sepertinya mereka bukanlah orang yang sama. Tidak perlu formalitas. Wanita itu meletakkan cangkir giyoknya, tersenyum lembut pada silan, lalu menatap Qin Fei Yang. Tatapannya tidak memiliki perasaan agresif seperti itu. Dia tampak sangat tenang dan lembut. Namun, Qin Fei Yang tidak berani lengah. Untuk bisa menjadi Master Menara, mengendalikan nasib banyak orang, bagaimana dia bisa menjadi wanita sederhana. Terlebih lagi, Willow 3 mengatakan bahwa orang ini telah mencapai tahap 10 alam dewa palsu. Qin Fei Yang. Sesaat kemudian, wanita itu akhirnya berbicara. Ini aku. Qin Fei Yang mengangguk. Wanita itu tersenyum, silan, biarkan dia pergi. Wajah silan berubah, dan buru-buru berkata, Tuan, meskipun anak ini masih kecil, dia adalah orang yang berbahaya, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Tidak masalah. Wanita itu melambaikan tangannya. Silan mengangkat alisnya, dan hanya bisa melepaskan Qin Fei Yang tanpa daya. Qin Fei Yang mengusap lehernya, menatap silan yang waspada padanya, dan menatap wanita itu sambil tersenyum, Terima kasih, Master Menara. Apakah kamu tidak gugup? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku takut. Tapi apa yang bisa kulakukan jika aku takut? Maukah kamu melepaskanku jika aku takut? Kata Qin Fei Yang. Aku tidak akan melakukannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Itu benar. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lepas dari kematian, sebaiknya kamu menerimanya dengan tenang. Qin Fei Yang tertawa. Wanita itu cukup terkejut dan memuji, temperamen yang bagus. Kamu merayuku. Tower Master, katakan saja padaku, mengapa kamu ingin bertemu denganku? Aku tidak ingat ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang menatap lurus ke arah wanita itu, tidak merendahkan atau sombong. Wanita itu tersenyum, kamu dan aku sebenarnya tidak ada hubungannya satu sama lain, tapi... Qin Fei Yang curiga. Wanita itu berkata, Silan, kamu boleh pergi dulu. Tuan menara. Ketika Silan mendengar ini, wajahnya penuh kecemasan. Meninggalkan. Wanita itu berbicara lagi, dan nadanya berbeda dari sebelumnya, dengan keagungan yang tidak bisa didurhakai. Ya. Mata Silan bergetar, dan sosoknya bersinar, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Wanita itu berkata lagi, keluar. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan melihat sekeliling. Apakah ada orang lain di sini? Ya ya. Diiringi serangkaian langkah kaki, seorang wanita berbaju putih dengan cepat keluar dari balik layar. Itu kamu. Qin Fei Yang memandang wanita berbaju putih itu, ekspresinya sangat terkejut. Wanita berbaju putih langsung melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan air mata mengalir, langsung membasahi dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bergidik, buru-buru mendorong wanita dalam pelukannya, mengeluarkan pil restorasi wajah, dan berkata dengan hati-hati, ambil pil restorasi wajah ini dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berbaju putih itu menatapnya dengan curiga. Ambil. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, saya tidak akan menggunakan metode yang sama dua kali. Kali ini, Wang Yuer yang berdiri di depan Anda adalah yang asli. Kata wanita itu. Itu benar. Wanita berbaju putih ini adalah Wang Yuer. Melihat Qin Fei Yang masih hidup, dia merasa seperti terlahir kembali dan sangat gembira. Tapi dia tidak menyangka Qin Fei Yang benar-benar meragukannya. Qin Fei Yang menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sulit untuk mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Bagaimanapun, saya tidak ingin dimanfaatkan untuk kedua kalinya. Wanita itu hendak berbicara. Namun Wang Yuer langsung mengambil pil restorasi wajah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, melihat ekspresi Wang Yuer tidak berubah sama sekali, Qin Fei Yang menghela nafas lega dan berkata dengan nada meminta maaf, situasi ini memaksa saya untuk mengambil tindakan pencegahan, saya harap Anda bisa mengerti. Tidak apa-apa. Wang Yuer menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berada di kediaman kakekmu? Mengapa kamu di sini? Wang Yuer berkata, Tuan Menaralah yang membawaku ke sini. Qin Fei Yang mengerutkan kening, menatap wanita itu, dan berkata, kamu ingin bertemu denganku, jangan bilang itu ada hubungannya dengan kamu. Ya. Wanita itu mengangguk. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dari kamu, aku mengetahui bahwa kamu dulunya adalah murid dari penguasa Menara Benua yang terlupakan. Dan kamu juga memperoleh teknik rahasia tertinggi dari Master Menara Pertama, teknik pemurnian jiwa. Dan kamu bahkan merebut kristal ilahi. Kata wanita itu. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak, menatap Wang Yuer, dan berkata, kamu mengatakannya lagi. Tidak. Wang Yuer buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, lalu bagaimana dia tahu tentang hal-hal ini. Saya juga tidak tahu. Belum lama ini, dia datang mencariku, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan padaku, tapi dia segera mengetahui semuanya. Aku benar-benar tidak mengatakannya, kamu harus percaya padaku. Wang Yuer menatap Qin Fei Yang dengan cemas dan berkata, aku percaya kamu. Qin Fei Yang memandang Wang Yuer, dan setelah sekian lama, dia tersenyum, menatap wanita itu, dan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Wanita itu mengeluarkan batu spiritual dan berkata sambil tersenyum, mari kita uji energi spiritualmu terlebih dahulu. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, meraih batu spiritual, menatap wanita itu, menutup matanya, dan memasuki kondisi meditasi. Wang Yuer berdiri dengan patuh di samping. Berdengung. Segera. Batu spiritual bergetar. Sekali. Dua kali. Sepuluh kali. Dua puluh lima. Empat puluh kali. Pada akhirnya, batu spiritual bergetar empat puluh lima kali berturut-turut. Dengan kata lain, energi spiritual Qin Fei Yang telah mencapai level empat puluh lima. Hal ini membuat Qin Fei Yang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, energi spiritualnya menjadi jauh lebih kuat. Wanita itu memandangi batu spiritual dan tampak sangat terkejut, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Seribu lima ratus tujuh puluh lima. Melihat batu roh itu hendak mengenai wajah wanita itu, wanita itu tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih batu roh itu. Retakan. Segera setelah. Dengan sedikit kekuatan dari kelima jarinya, batu roh itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Murid Qin Fei Yang mengerut. Apakah dia akan berselisih dengannya? Namun hasilnya di luar ekspektasinya. Wanita itu tidak berselisih dengannya dan masih pendiam seperti perawan. Melihat Qin Fei Yang, dia tersenyum dan berkata, ayo buat kesepakatan. Kesepakatan. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, junior ini mendengarkan. Wanita itu bertanya, kamu harusnya sangat jelas tentang situasi di alam kura-kura hitam, kan? Qin Fei Yang mengangguk. Wanita itu tersenyum dan berkata, aku bisa mengantarmu dan UR keluar dari alam kura-kura hitam dan bahkan membantumu menghadapi kerajaan matahari surgawi. Apakah ada hal yang bagus? Maka harga yang harus kubayar tidak boleh kecil. Kata Qin Fei Yang. Bagimu, itu tidak terlalu mahal. Karena hal-hal itu bukan milikmu sejak awal. Saya ingin teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi. Kata wanita itu. Mata Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi gelap. Wanita itu tersenyum dan berkata, teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi aslinya adalah milik pagoda utama milikku. Kamu harus mengembalikannya sekarang. Lelucon yang luar biasa. Menurut perkataanmu, segala sesuatu di dunia ini, termasuk nyawamu dan hidupku, diberikan oleh pencipta dunia ini. Lalu, bukankah kita harus mengembalikan semuanya padanya? Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Ini tidak bisa digeneralisasikan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Prinsipnya sama. Kalau mau diambil paksa, katakan saja. Kenapa harus bertele-tele? Qin Fei Yang mencibir. He he. Wanita itu tersenyum dan berkata, saya sedang berdiskusi dengan Anda. Berdiskusi. Kalau begitu aku akan memberitahumu, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kata Qin Fei Yang. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu mempersulitku. Mengapa? Kamu marah dan siap menyerang. Apakah ini masih menjadi diskusi? Bukankah diskusi itu bersifat konsensus? Qin Fei Yang mencibir. Sayang. Aku sangat mengagumimu. Kamu memiliki kemampuan yang menakutkan di usia yang begitu muda. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi talenta yang hebat. Jadi jangan terlalu keras kepala. Jika itu milikmu, itu milikmu. Jika itu bukan milikmu, jangan mengambilnya sendiri. Apa bedanya ini dengan bandit? Wanita itu menghela nafas. Saya seorang bandit. Qin Fei Yang tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Jelas sekali wanita inilah yang ingin merampoknya, namun dia berbalik dan menuduhnya sebagai perampok. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Sekarang, dia akhirnya melihat warna asli orang-orang dari dunia kura-kura hitam. Terus terang, wanita ini bahkan lebih berkulit tebal daripada pengajar negara. Wanita itu berkata, jangan mempersulit saya. Lakukan apa yang kamu mau. Bagaimanapun, tujuanku adalah menyelamatkan Wang Yuher. Sekarang aku telah mencapai tujuanku, aku tidak akan membuang waktu lagi bersamamu. Dengan senyuman dingin, Qin Fei Yang berbalik dan meraih tangan Wang Yuher, bersiap memasuki kastil. Namun, melihat pemandangan ini, wanita itu tidak menghentikannya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan akan menemukan bahwa sudut mulutnya mengerucut dengan sedikit ejekan pada saat ini. Qin Fei Yang juga cukup terkejut. Kenapa dia tidak menghentikannya? Apakah dia begitu percaya diri? Namun, dia mengabaikannya. Namun sesaat sebelum memasuki kastil, Wang Yuher yang ditarik olehnya tiba-tiba mengeluarkan belati dan langsung menusuk punggung Qin Fei Yang yang tidak siap. Wajah Qin Fei Yang dipenuhi rasa tidak percaya dalam sekejap. Dia menoleh untuk melihat Wang Yuher, hanya untuk menemukan bahwa mata Wang Yuher berwarna merah darah saat ini. Cinta dan kelembutan yang dia tunjukkan padanya sebelumnya telah hilang, hanya menyisakan ketidakpedulian, seolah dia telah menjadi orang yang berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang meraung. Tapi Wang Yuher tersenyum dingin, mengeluarkan belatinya, dan melambaikan tangannya. Rantai besi hitam keluar dari tas kian kun, mengeluarkan suara gemerincing, dan mengikat Qin Fei Yang dengan kuat seperti pangsit. Kemudian, Wang Yuher menyerahkan ujung rantai besi lainnya kepada wanita itu dengan hormat. Sambil memegang rantai besi, wanita itu memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu tidak bisa melarikan diri. Ini. Besi ajaib gravitasi. Wajah Qin Fei Yang berubah. Dia menoleh untuk melihat Wang Yuher, lalu menatap wanita itu dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan padanya? Dia adalah keturunan Wang Yuan Shan, jadi dia juga keturunanku. Apa yang bisa aku lakukan padanya? Aku hanya mengendalikannya untuk sementara. Saat kau menyerahkan teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi, secara alami aku akan mengembalikan kebebasannya. Kata wanita itu. Terkendali. Qin Fei Yang terkejut. Dia buru-buru menatap Wang Yuher dan berteriak, Bangun, saya Qin Fei Yang. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak, ekspresi Wang Yuher tidak berubah sama sekali. Percuma saja. Sekarang dia tidak memiliki kesadarannya sendiri. Dia hanya akan mendengarkan perintahku. Bahkan jika aku memintanya mati di depanmu, dia tidak akan ragu. Wanita itu tertawa. Bajingan. Kamu bahkan berani melakukan ini pada bangsamu sendiri. Kamu sungguh kejam. Qin Fei Yang sangat marah. Itu sudah jelas. Wanita ini ingin menggunakan Wang Yuher untuk mengancamnya dan memaksanya menyerahkan teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi. Teknik pemurnian jiwa adalah seni ilahi. Begitu dia menyerahkannya, dia akan kehilangannya sepenuhnya. Adapun kristal ilahi, meskipun kekuatannya sangat biasa di masa lalu, dia selalu merasa bahwa kristal ilahi mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Kalau tidak, hal itu tidak akan menyebabkan banyak kekuatan memperebutkannya. Aku akan memberimu pilihan sekarang. Apakah kamu mau, kamu, atau teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi. Sebenarnya, aku menyarankan agar kamu memilih Yuher. Lagipula, kamu cantik dan berbakat, dan dia sangat tergila-gila padamu. Lagipula, jika kamu memilih Yuher, kamu akan mendapat pagoda utamaku sebagai pendukumu. Selama kamu berada di dunia kura-kura hitam, aku jamin tidak ada yang berani menyakitimu. Aku bahkan bisa mengadakan pernikahanmu secara pribadi. Kata wanita itu. Kalau begitu, bukankah seharusnya aku merasa terhormat dan bahagia? Qin Fei yang mencibir. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memimpin pernikahan Anda. Saya bahkan dapat membantu Anda terhubung dengan Liga Fangu. Jika kamu bisa memenangkan hati Liga Fangu, kamu bahkan bisa menjadi raksasa di dunia kura-kura hitam, apalagi menyingkirkan kekaisaran Tianyang. Wanita itu tersenyum. Bukan saja kamu tidak malu menjadi anjing seseorang, tapi kamu juga bangga karenanya. Aku sangat mengagumi kamu karena berpikiran terbuka. Kata Qin Fei yang. Ketika wanita itu mendengar ini, kemarahan akhirnya muncul di wajahnya. Dia berkata, saya sudah memberi Anda cukup banyak muka, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menantang keuntungan saya. Qin Fei yang mencibir. Wanita itu mengangkat alisnya dan memandang Wang Yuher. Pergilah, berdirilah di depannya dan tusuklah dirimu tepat di jantungnya. Tubuh Qin Fei yang bergetar. Dia berteriak, kamu benar-benar bisa melakukannya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat saya lakukan. Wanita itu tersenyum. Pada saat yang sama, Wang Yuher berjalan di depan Qin Fei yang, mengangkat belati di tangannya, dan menusukkannya langsung ke jantungnya. Tidak. Tidak. Teriak Qin Fei yang. Tapi Wang Yuher menutup telinga. Belati itu masuk ke jantungnya dengan kepulan. Darah langsung muncrat seperti air mancur. Belati itu sepertinya telah menembus jantung Qin Fei yang. Dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Berhenti. Jangan sakiti dirimu lagi. Bangun. Qin Fei yang berteriak dengan cemas. Saat ini, dia sangat takut kehilangan wanita di depannya. Wanita itu tersenyum tipis. Dia tidak akan berhenti tanpa perintahku. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Yuher mencabut belati itu lagi dan menusukkannya ke jantungnya. Dia tampak mati rasa dan tidak merasakan sakit. Bahkan saat belatinya jatuh, bulu matanya bahkan tidak bergetar. Sial, dia anggota menara utamamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Qin Fei yang meraung. Matanya merah dan dia sangat marah. Jika ku bilang dia anggota menara utama, memang benar. Jika aku bilang tidak, dia tidak akan melakukannya. Bahkan Wang Yuan Shen tidak bisa menghentikan penghancuran dirinya. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jika kamu ingin dia berhenti, berikan aku teknik pemurnian jiwa dan kristal ilahi. Wanita itu mengambil cangkir batu giok dan menyesap tehnya sambil melihat ke arah Wang Yuher yang sedang melukai dirinya sendiri. Bukan saja dia tidak merasa kasihan sedikitpun, tetapi dia juga tampak menikmati pertunjukan yang luar biasa. Kamu terlalu kejam. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Qin Fei yang menatapnya dengan tajam. Ini bahkan lebih ganas dari ular dan kalajengking. Dia benar-benar gila. Wanita itu tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia dengan santai mencicipi tehnya. Tolong berhenti. Jangan sakiti dirimu lagi. Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Bangun. Qin Fei yang memandang Wang Yuher tanpa daya. Hatinya terasa seperti ditusuk. Di masa lalu, dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap Wang Yuher. Tapi sejak dia melihat Wang Yuher mati untuknya di kota Bunga Persik, dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia di masa lalu. Kenapa dia tidak tahu bagaimana cara menghargai wanita sebaik itu? Karena itu, dia ingin berusaha keras. Dia ingin menyukainya, memahaminya, dan menerimanya. Tapi sekarang, Wang Yuher berdiri di depannya tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menghadapi ibunya, ini pertama kalinya dia begitu membenci ketidakmampuannya sendiri. Dia semakin membenci surga. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja cukup keras. Hidupnya sudah cukup bergelombang. Kenapa mereka harus memperlakukannya seperti ini? Mengapa? Kenapa tepatnya? Ada begitu banyak orang di dunia. Tidak bisakah mereka bersikap lebih adil padanya? Astaga, berapa lama kamu akan menyiksaku? Saya tidak bisa menerima ini. Kenapa aku harus disiksa olehmu seperti ini? Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Dalam kehidupan ini, jika aku, Qin Fei Yang, tidak melanggar aturan dunia ini dan menembus surga, aku bersumpah aku tidak akan bereinkarnasi. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan meraung. Rambut merah darahnya berkibar seperti binatang gila. Namun, dia lebih seperti dewa iblis yang marah. Ledakan. Darah naga ungu emas di tubuhnya terbakar habis-habisan. Lautan Ki yang dihancurkan oleh Silan sebenarnya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, keinginan pantang menyerah, kemarahan, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya dan menerkam wanita itu seperti longsoran salju. Rantai besi yang terbuat dari graffiti di fine iron hancur berkeping-keping. Apa? Pupil wanita itu berkontraksi. Saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian dari tubuh Qin Fei Yang. Dilubuk hatinya yang terdalam, ada teror yang tak terkendali yang melonjak tak terkendali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanyalah kaisar tempur bintang enam. Bagaimana dia bisa memberiku rasa bahaya yang begitu kuat? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat menerima kenyataan ini. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan dia terus berkembang. Jika aku membunuhnya, meskipun aku tidak bisa mendapatkan teknik pemurnian jiwa, aku masih bisa mendapatkan kristal ilahi. Wanita itu tiba-tiba berdiri dan mengirim Wang Yuer terbang dengan pukulan telapak tangan. Engah. Wang Yuer memuntahkan seteguk darah dan membentur dinding di sampingnya. Dia langsung pingsan. Segera setelah. Wanita itu mengangkat tangannya. Jari telunjuknya seperti anak panah yang tajam dan menusuk ke arah glabela Qin Fei Yang. Sebelum dia bisa mendekat, glabela Qin Fei Yang dipotong dan darah mengalir keluar. 1576. Desir. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap wanita itu, dan berkata dengan senyum sinis, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu dan membuat pagoda utama menghilang. Saat ini. Dia seperti binatang buas yang mengamuk, dan mata merahnya dipenuhi permusuhan. Dentang. Saat berikutnya. Sinar cahaya keluar dari tubuhnya. Itu adalah Chang Sui. Pada saat ini, Chang Sui sepertinya tersulut oleh kemarahan Qin Fei Yang, memancarkan kekuatan ilahi penghancur dunia. Ini. Petik 2. Wajah wanita itu penuh rasa tidak percaya. Belum lama ini, dia mendengar tentang kekuatan yang ditunjukkan Chang Sui di kota Bunga Persik. Dia tahu bahwa ini adalah artefak ilahi yang sangat menakutkan. Namun, setiap artefak ilahi membutuhkan kekuatan ilahi untuk bangkit kembali. Persyaratan terendah adalah kekuatan dewasemu. Tanpa kekuatan ilahi, tidak peduli seberapa kuat artefak ilahi itu, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Karena itulah dia bisa menyerang Qin Fei Yang tanpa rasa takut. Namun dia tidak pernah menyangka belati ini akan hidup kembali dengan sendirinya. Ketajaman yang mengerikan merobek kehampaan. Tanah dan temboknya hancur. Bagian luar pagoda juga retak parah. Wang Yuan Shan, Pei Yun Chang, dan Silan semuanya menunggu di luar pagoda. Tiba-tiba, mereka melihat pagoda itu benar-benar retak, dan wajah mereka sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Pagoda ini telah ditempa dengan kekuatan dewasemu, bagaimana bisa dipatahkan? Wajah Silan penuh rasa tidak percaya. Mungkinkah Qin Fei Yang menghidupkan kembali belati itu? Kata Wang Yuan Shan. Lautan ki miliknya telah diperbaiki. Lukanya hampir sembuh. Mustahil. Belum lagi dia sekarang cacat, meskipun budidayanya masih ada, dengan kekuatannya, dia tidak dapat menghidupkan kembali artefak ilahi itu. Kata Pei Yun Chang. Lalu apa yang terjadi? Melihat retakan di pagoda semakin membesar, Wang Yuan Shan sangat terkejut. Dalam pandangan orang tua ini, seharusnya master pagoda yang menyiksa Qin Fei Yang. Kata Pei Yun Chang. Sekarang, sepertinya hanya penjelasan saja yang paling masuk akal. Ledakan. Retakan. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Ditemani oleh serangkaian suara keras yang mengguncang bumi, pagoda dewa emas di depan mereka langsung hancur. Ah. Petik 2. Mengikuti dengan cermat. Jeritan yang mengental darah terdengar. Suara ini. Pei Yun Chang dan dua lainnya gemetar baik secara fisik maupun mental. Pemilik teriakan ini sebenarnya adalah tower master mereka. Bagaimana ini mungkin? Tapi di saat berikutnya. Mereka melihat sesosok tubuh berdarah terbang keluar dari debu seperti meteor. Jika bukan master pagoda mereka, siapa lagi yang bisa melakukannya? Berengsek. Mereka bertiga meraung marah dan bergegas maju untuk menangkap wanita itu. Langsung. Mereka bertiga menjadi pucat karena ketakutan. Ada luka mengerikan di dada wanita itu, seperti tertusuk senjata tajam. Dia hampir terbelah dua. Silan dengan cepat mengeluarkan pil penyembuh dan menaruhnya di mulut wanita itu. Tuanku, siapa yang melakukannya? Kin Feiyang. Pei Yun Chang bertanya. Wanita itu menutup telinga dan menatap area berdebu di depannya. Wajahnya yang berlumuran darah penuh ketakutan. Benar, ini aku. Suara dingin terdengar. Kin Feiyang keluar dari debu, selangkah demi selangkah. Chang Sue di tangannya masih meneteskan darah. Rambutnya yang berdarah menari-nari dengan liar. Kata, bunuh, di antara alisnya memancarkan cahaya berdarah. Sepasang mata merah, seperti lautan darah, melayang ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, dia sepertinya dirasuki oleh dewa kematian. Pei Yun Chang dan dua dewa palsu lainnya tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Itu Kin Feiyang. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Keributan di sini juga membuat khawatir seluruh pagoda. Apakah itu para tetua atau murid pagoda? Mereka semua naik ke udara dan mengepung Kin Feiyang dan Pei Yun Chang. Ekspresi Pei Yun Chang berubah. Dia segera berteriak, kecuali para tetua, jangan datang. Mundur. Chang Sue sudah pulih. Bahkan dia, wakil master pagoda, tidak percaya diri, apalagi para murid. Aura yang sangat kuat. Aku bisa merasakannya bahkan melalui penghalang. Di luar. Willow Tree dan Yu Huang memandang pagoda dengan heran. Tunggu. Ini aura Chang Sue. Mata Willow Tree tiba-tiba berkedip. Yu Huang bertanya, dengan kata lain, Kin Feiyang sudah mengambil tindakan. Itu benar. Pohon Willow mengangguk. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Yu Huang tertawa sinis. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melaju menuju batas dengan kecepatan kilat. Master pagoda, Chang Sue telah pulih. Hari ini adalah akhirmu. Tapi sekali lagi, bagaimana Chang Sue bisa pulih? Mungkinkah ada dewa palsu lain di sekitar Tuan Muda? Pohon Willow curiga. Tuan pagoda, apa yang kamu lakukan? Pada saat yang sama. Delapan sosok bergegas ke sisi Peiyun Chang dan memandang wanita berlumuran darah itu dengan kaget. Kedelapan orang ini adalah laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Tapi tanpa kecuali, mereka semua memancarkan aura dewa palsu. Tanpa keraguan. Mereka adalah sesepuh dari Master Pagoda. Selain Wang Yuan Shan, Si Lan, Pei Yun Chang, dan wanita itu, dua belas dewa palsu dari Master Pagoda semuanya ada di sini. Itu Qin Fei Yang. Bunuh dia untukku. Wanita itu perlahan berdiri dan menatap Qin Fei Yang dengan kebencian sambil berteriak. Apa? Qin Fei Yang benar-benar dapat melukai Master Pagoda. Tunggu. Belati itu. Mungkinkah Belati yang memotong pedang pelangi hijau? Delapan dari mereka kaget. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan serang. Wanita itu berteriak. Pei Yun Chang berbisik. Pagoda Master, Belati itu telah pulih. Sebaiknya kita menghindarinya dulu. Apa yang Anda takutkan? Master Pagoda kita memiliki dua belas dewa palsu. Tidak bisakah kita membunuh seorang kaisar perang belaka? Menyerang. Wanita itu meraung. Menyerang. Pei Yun Chang mengangkat alisnya dan berteriak. Langsung. Silan dan delapan tetua, dipimpin oleh Pei Yun Chang, bergegas menuju Qin Fei Yang. Wang Yuan Shan memandang wanita itu dan bertanya, Tuan Pagoda, di mana Anda? Dia seharusnya berada di tangan Qin Fei Yang. Kata wanita itu. Sialan Qin Fei Yang, aku akan melawanmu sampai mati. Wang Yuan Shan meraung dan juga menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berdiri dengan bangga dan menatap sekelompok orang dengan ejekan di matanya. Pembakaran darah naga emas ungu telah menyembuhkan cadangan energinya sepenuhnya. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah Chang Sui telah pulih dengan sendirinya. Dia tahu betapa menakutkannya Chang Sui setelah dia pulih. Saat itu, bahkan naga api dan piton raksasa, dua dewa perang sejati, bukanlah tandingan Chang Sui, apalagi dewa palsu ini. Ledakan. Namun, sebelum Pei Yun Chang dan yang lainnya bisa bertarung dengan Qin Fei Yang, suara keras tiba-tiba datang dari langit. Sekelompok orang segera melihat ke atas. Mereka melihat Pohon Willow dan Yu Huang berdiri di atas Divine Power Barrier. Sial, mereka benar-benar mengikuti kita. Ekspresi Pei Yun Chang berubah. Karena Pohon Willow dan Yu Huang sedang memulihkan senjata ilahi mereka saat ini. Itu adalah Pedang Bintang Tujuh yang mulai pulih. Meskipun Bei Ming Yu Huang juga memiliki senjata dewa, jika dia terbangun juga, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Di sisi lain, ia bekerja sama dengan Pohon Willow untuk memulihkan Pedang Bintang Tujuh, jadi secara alami jauh lebih cepat. Dentang. Pedang Bintang Tujuh berdengung dan bergetar, memancarkan kekuatan penghancur. Para murid di Menara Utama dibawah panik saat ini. Senjata ilahi pulih dan penghalangnya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan seluruh Menara Utama akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Wanita itu berteriak, Pei Yun Chang, pergi dan hentikan mereka. Pei Yun Chang menganggup dan segera bergegas ke langit. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Tapi saat ini, Qin Fei yang mencibir, dan Chang Sui tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya dan menyapu punggung Pei Yun Chang seperti kilat. Itu menusuk. Ekspresi Pei Yun Chang berubah dan dia dengan cepat berbalik untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, Pohon Willow dan Yu Huang menyerang dengan tegas. Membunuh. Satu orang dan satu binatang meraung dan pedang bintang tujuh merobek langit dan menghantam penghalang. Tidak ada ketegangan. Dengan suara retakan yang keras, penghalang kekuatan suci yang dipasang Pei Yun Chang hancur di tempat. Segera setelah. Pedang bintang tujuh membawa ribuan pedangki dan bergegas menuju Menara Utama di bawah. Kamu tidak bisa dimaafkan. Wanita itu sangat marah. Wakil Master Menara, cepat pulihkan senjata ilahi. Wang Yuan Shan sangat cemas. Jika pedang bintang tujuh menyerang, tidak ada satupun murid di Menara Utama yang mampu bertahan. Pei Yun Chang melambaikan tangannya, dan dengan dentang keras, kapak dewa keluar dari tubuhnya. Kapak dewa itu seukuran telapak tangan, dengan ukiran naga hitam di gagangnya. Warnanya benar-benar hitam dan bila kapaknya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama Pei Yun Chang mengeluarkan kapak dewa, Wang Yuan Shan berteriak, Si Lan, kalian jaga Kin Fe Yang, saya akan pergi membantu Wakil Master Menara. Selesai. Dia maju selangkah dan mendarat di samping Pei Yun Chang. Keduanya saling memandang dan mengangguk, dan kekuatan dewa palsu segera melonjak menuju kapak dewa. Gemuruh. Kapak ilahi membawa suara angin dan guntur yang memekakan telinga saat ia melesat ke langit dan mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, kapak raksasa yang panjangnya ratusan kaki muncul dari udara tipis. Naga hitam di gagangnya tampak hidup, memancarkan kekuatan suci yang mengerikan. Si Lan dan yang lainnya juga tidak berani gegabu sejenak, dan dengan kuat mengunci Kin Fe Yang. Tapi Kin Fe Yang tidak berniat bergerak, dan menatap kapak raksasa itu. Wanita itu meraung, lumpuhkan mereka untukku. Ya. Pei Yun Chang mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, kapak raksasa itu melesat ke langit dan bertemu dengan pedang bintang tujuh. Dentang. Dentang. Kedua senjata ilahi bertemu dalam sekejap, bertabrakan dengan ganas di kehampaan, dan nyala api menyala separuh langit. Mata Kin Fe Yang berkilat, dan dia mengirimkan suaranya ke Pohon Willow dan Yuhuang, aku ingin kapak dewa itu, jangan hancurkan. Hancurkan. Tuan muda, Anda terlalu menganggap tinggi pedang bintang tujuh. Kapak dewa di tangan Pei Yun Chang disebut kapak perang naga hitam, dan levelnya sama dengan pedang bintang tujuh. Paling-paling, ini akan seri. Tidak. Jika menemui jalan buntu, Yuhuang dan aku akan kalah. Bagaimanapun, kekuatan Pei Yun Chang lebih kuat dari kita. Kata Pohon Willow. Tidak apa-apa, kalian bisa menahannya, serahkan yang lain padaku. Kata Kin Fe Yang. Mengapa kamu harus menahan mereka? Dengan kondisimu saat ini, mudah untuk membunuh mereka. Yuhuang curiga. Bagaimanapun, Chang Sui, yang telah pulih dengan sendirinya, tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan surga. Menghadapi orang-orang dari menara utama ini semudah membunuh ayam dan sapi. Mereka memasang jebakan untukku, tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Kin Fe Yang menjilat bibirnya, mengalihkan pandangannya, dan menatap si Lan Dan yang lainnya. Murid si Lan Dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Kemarahanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Apakah kamu siap? Kin Fe Yang tertawa. Huh. 1577. Saya tidak terkejut. Karena jika kamu hanya memiliki satu artefak ilahi, maka menara utamamu tidak pantas menjadi salah satu kekuatan utama di dunia kura-kura hitam. Namun, di depan Chang Sui, tidak peduli berapa banyak artefak ilahi yang kamu miliki, itu tidak berguna. Kin Fe Yang tersenyum menghina. Dia meraih Chang Sui dan menyerang wanita tua itu. Beraninya kamu. Wanita tua itu sangat marah. Dentang. Sinar cahaya keluar dari selah alisnya. Itu adalah liontin giok seukuran telapak tangan bayi. Warnanya seperti batu giok dengan ukiran naga dewa seperti salju di atasnya. Sebelum ia terbangun sepenuhnya, seseorang sudah bisa merasakan aura naga yang menakutkan. Bangunlah bersamaku. Wanita tua itu berteriak. Si Lan dan yang lainnya segera menyalurkan kekuatan dewa palsu mereka ke dalam liontin giok. Betapa hebatnya sembilan dewa palsu yang bekerja bersama. Liontin giok itu langsung memulihkan setengah dari kekuatannya. Si Lan menatap Kin Fe Yang yang pembunuh itu dan berpikir, meskipun belati itu menakutkan, Kin Fe Yang hanyalah seorang kaisar tempur. Selama kita tidak bentrok dengan belati itu, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Itu benar. Kami akan membunuh Kin Fe Yang. Saya tidak percaya tubuhnya juga terbuat dari besi ilahi. Wanita tua itu berkata secara telepati. Tujuh lainnya mengangguk, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Wanita tua itu melambaikan tangannya dan liontin giok itu melesat dengan aura mengerikan ke arah Kin Fe Yang. Kin Fe Yang tersenyum dingin. Dia mengangkat Chang Sui dan menebas liontin giok itu. Ujung tajamnya merobek kekosongan. Liontin giok dan Chang Sui akan bertabrakan. Tiba-tiba, di bawah kendali wanita tua itu, liontin giok itu berputar di udara dan berputar ke punggung Kin Fe Yang. Seperti kilat, ia melesat ke arah punggung Kin Fe Yang. Apa? Kin Fe Yang panik. Bajingan kecil, masih terlalu dini bagimu untuk melawan kami. Silan mencibir. Wanita tua itu dan yang lainnya juga mencibir. Bahkan jika mereka berada di posisi Kin Fe Yang, mereka akan terkejut dengan serangan mendadak seperti itu. Belum lagi kaisar tempur yang mirip semut. Anak ini pasti akan mati. Namun, kepanikan di wajah Kin Fe Yang tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh rasa ejekan yang kuat. Dia melihat ke sembilan orang itu dan berkata, saya tahu kamu akan melakukan ini. Sementara dia berbicara, seni dan armor rahasia karakter pertempuran langsung diaktifkan. Mengikuti dengan cermat. Di bawah tatapan marah sembilan orang itu, Kin Fe Yang meraih liontin giok itu. Meskipun dia memiliki battle simbol art dan armornya, liontin gioknya berada dalam kondisi terbangun, sedangkan armornya tidak. Kekuatan ilahi yang diberikan oleh liontin giok, serta gelombang kejut yang menakutkan, membuat Kin Fe Yang terbang dan menabrak tanah di bawah. Sebuah kawah besar tiba-tiba muncul. Lengan di bawah armor itu langsung hancur. Tubuhnya juga retak. Darah naga mengalir keluar dari celah armor seperti hujan. Namun, saat lengannya hancur, Kin Fe Yang mengirim liontin giok itu ke kastil. Wanita tua itu segera merasa kehilangan kontak dengan liontin giok itu. Ini. Bahkan ada baju besi ilahi. Si Lan tercengang. Berapa banyak artefak ilahi yang dimiliki bajingan kecil ini? Sialan, kembalikan liontin giok itu padaku. Wanita tua itu tiba-tiba meraung, menatap Kin Fe Yang yang terbaring di lubang dalam di bawah, dia menjadi marah. Kembalikan padamu. Kin Fe Yang perlahan bangkit, darah naga ungu emas yang terbakar dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, memandang wanita tua itu, dan tertawa, saya pikir anda tidak akan bertarung langsung dengan Chang Su E, jadi saya sudah menunggu peluang. Menunggu kesempatan. Sembilan dari mereka terkejut. Itu benar. Meskipun liontin giok tidak bisa dibandingkan dengan Chang Su E, tidak banyak artefak dewa di dunia ini. Bukankah sayang jika dihancurkan? Kata Kin Fe Yang. Bajingan. Saya akan membunuh kamu. Wanita tua itu segera menjadi gila, seluruh tubuhnya dipenuhi permusuhan, seperti anjing gila, dia menerkam ke arah Kin Fe Yang. Tetua kedua, cepat kembali. Wajah Silan berubah, dan dia berteriak. Wanita tua itu bergidik dan melihat Chang Su E yang dipegang erat di tangan Kin Fe Yang, dan keringat dingin segera mengalir di punggungnya. Bagaimana dia bisa melupakan belati itu? Karena kamu di sini, jangan kembali. Kin Fe Yang menyeringai, dan Chang Su E tiba-tiba terbang dari tangannya. Berlari. Silan berteriak. Silan tidak perlu mengingatkannya. Melihat Chang Su E datang, wanita tua itu sudah berbalik dan melarikan diri. Tetapi, Chang Su E bahkan lebih cepat, seolah-olah telah berteleportasi. Retakan. Tiba-tiba, Chang Su E tenggelam ke belakang kepala wanita tua itu, dan kepala wanita tua itu meledak di tempat seperti semangka. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tubuh tanpa kepala itu jatuh tak berdaya dan terjatuh. Penatua kedua. Silan dan yang lainnya berteriak sedih. Wanita tua, Pe Yun Chang, dan Wang Yuan Shen juga kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimana Dewa Palsu bisa dibunuh dengan mudah? Seseorang harus mengetahuinya. Wanita tua itu adalah tetua kedua dari pagoda utama, dan budidayanya telah mencapai alam Dewa Palsu tahap ke-6. Belati ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap, semua orang ketakutan. Para murid pagoda utama sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Beberapa orang terjatuh ke tanah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Itu terlalu kejam. Sangat mudah untuk membunuh Dewa Palsu, apalagi mereka. Dengan belati itu, siapa lagi yang bisa menghentikan iblis ini? Qin Fei yang melangkah ke langit selangkah demi selangkah, rambut darahnya berkibar tertiup angin, seperti Dewa Iblis, membuat orang gemetar. Suara mendesing. Chang Sui kembali ke tangannya. Dia memandang si Landan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, saya akan bertanya lagi, apakah Anda siap menahan amarah saya? Itu seperti iblis yang tersenyum. Seluruh tempat itu sunyi-senyap. Semua orang menatapnya, wajah mereka penuh ketakutan dan panik. Datanglah ke sisiku. Wanita tua itu tiba-tiba berteriak. Si Landan yang lainnya kembali sadar dan segera berbalik untuk bergegas ke sisi wanita tua itu. Qin Fei yang berbalik menghadap wanita tua itu dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu suka menyiksa orang, bukan? Jangan khawatir, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan penyiksaan yang menyenangkan. Si Landan tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, pagoda utama saya dapat membangun dirinya sendiri di dunia kura-kura hitam, bukan dengan mengandalkan kata-kata, sekarang saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari pagoda utama saya. Apakah begitu? Qin Fei yang mencibir. Si Landan yang lainnya memandang wanita tua itu dengan kaget. Wanita tua itu berkata, tidak ada cara lain sekarang, kita hanya bisa menggunakannya. Si Landan bertanya, tapi itu adalah harta utama kita, bagaimana jika dihancurkan oleh belati. Bahkan jika itu dihancurkan oleh belati, lalu siapa yang bisa mengalahkan Qin Fei yang di sini? Saya percaya akan hal itu. Karena itu adalah artefak dewa yang diberikan kepadaku oleh pemimpin Liga Fangu. Kata wanita tua itu. Si Landan tidak berkata apa-apa lagi dan berteriak ke langit, semua murid, Dengarkan perintahku, mundur sejauh yang kamu bisa. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar ini, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Pada saat yang sama, aura menakutkan keluar dari sela-sela alis wanita tua itu. Qin Fei yang melihat ke alis wanita tua itu dan menemukan bahwa teratai api di antara alis wanita tua itu sedang berputar. Cahaya api memancar satu demi satu. Dunia seakan berubah menjadi tungku besar dalam sekejap. Pada saat yang sama, ada juga aura ilahi yang mengejutkan, seperti letusan gunung berapi, mengalir ke segala arah. Aura ilahi itu berasal dari teratai api. Jadi itu adalah artefak dewa. Gumam Qin Fei yang saat pertama kali melihat wanita tua itu, dia memperhatikan fire lotus. Awalnya, dia mengira itu hanya sebuah tanda, tapi dia tidak menyangka itu adalah artefak dewa. Dan kalau dilihat dari auranya, level artefak dewa itu lebih tinggi dari pedang bintang tujuh dan liontin giyok. Suara mendesing. Tiba-tiba, teratai api terbang keluar dari antara alis wanita tua itu dan melayang di kehampaan di depannya. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat! Apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidak dapat menghidupkannya kembali hanya dengan kemampuanku? Wanita tua itu berteriak. Ya, ya, ya. Silan dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Kekuatan dewa palsu mereka tercurah dan melonjak ke dalam teratai api seperti gelombang pasang. Meskipun tetua kedua telah meninggal, wanita tua itu telah berhenti. Terlebih lagi, kekuatan wanita tua itu lebih kuat dari tetua kedua. Fire Lotus dengan cepat pulih dan kekuatan apokaliptik melonjak dengan gila-gilaan. Kekosongan di sekitarnya mulai retak satu demi satu. Gunung-gunung dan bangunan-bangunan di bawahnya runtuh. Retakan menyebar di tanah. Suara ledakan memekatkan telinga. Dari jauh, dunia tampak seperti akhir dunia. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei yang mengangguk. Teratai api dua kali lebih kuat dari pedang bintang tujuh dan liontin diok. Artefak ilahi inilah yang dia inginkan. Selain itu, dia merasa bahwa artefak ilahi teratai api ini cocok dengan jiwa pertempuran teratai api sembilan daun miliknya. Astaga! Dia mulai bergerak. Dengan pantom steps dan Chang Sui di tangannya, dia menyerang ke arah sembilan orang itu. Kamu mengambil inisiatif menyerang. Wanita tua itu tidak percaya. Seberapa besar kepercayaan orang ini terhadap Chang Sui? Apakah Chang Sui benar-benar tak terkalahkan? Saya tidak percaya. Mati untuk kursi ini. Wanita tua itu menjerit. Teratai api tumbuh tertiup angin dan menjadi seukuran batu kilangan. Itu melepaskan aura destruktif saat menyerang Qin Fei yang... Mati. Qin Fei yang tersenyum mengejek. Namun, saat dihendak memasuki kastil kuno untuk menghindari serangan itu, suara dentang keras terdengar di udara. Kastil kuno itu keluar dari sela alisnya dengan sendirinya. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang tercengang. Jika dia menggunakan Chang Sui untuk melawan Fire Lotus, dia yakin bahwa dengan kekuatan Chang Sui, ia dapat dengan mudah menghancurkan Fire Lotus. Namun, dia menginginkan Fire Lotus. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkannya dihancurkan. Oleh karena itu, dia berpikir untuk memasuki kastil kuno untuk bersembunyi. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau kastil kuno itu juga akan muncul dan bahkan terbangun dengan sendirinya. Kedua benda ketuhanan ini tidak dapat dipindahkan di masa lalu. Sekarang, mereka benar-benar terbangun satu demi satu. Ini terlalu tidak normal. Kastil kuno bersinar dengan cahaya gelap dan kekuatan sucinya mengguncang dunia. Kekuatan tak kasat mata, dengan kastil kuno sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Ini Qin Fei yang tercengang. Dia terlalu familiar dengan kekuatan ini. Itu adalah kekuatan hukum kastil kuno. Waktu berhenti. Dalam sekejap. Wanita tua itu, Xi Lan, dan yang lainnya tidak bergerak. Seolah-olah mereka membeku, termasuk Fire Lotus. Lebih-lebih lagi. Di bawah tekanan kastil kuno, kebangkitan Fire Lotus secara bertahap meredah. Apa yang sedang terjadi? Jauh tinggi di langit. Pei Yun Chang dan Wang Yuan Xian curiga. Di kejauhan. Para murid pagoda utama juga terkejut. Mengapa Master Pagoda dan para tetua tidak bergerak? Kekuatan hukum. Qin Fei yang bergumam. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, kekuatan yang ditampilkan oleh kastil kuno itu sungguh mengejutkan. Kamu bisa dianggap telah sepenuhnya terbangun. Nasibmu adalah berperang melawan langit, bumi, dan aturan dunia ini. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benak Qin Fei yang. N. 1578. Ini aku. Suara halus itu terdengar lagi. Tapi Qin Fei yang tidak tahu siapa yang berbicara. Dia juga tidak melihat orang yang berbicara. Siapa kamu? Teriak Qin Fei yang. Jangan khawatir tentang siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk menghabiskan hidupmu dalam siksaan. Bekerja keras, aku menunggumu tumbuh. Setelah mengatakan itu, suara itu menghilang dan tidak pernah terdengar lagi. Qin Fei yang bingung. Bagaimana bisa seseorang mengatakan hal seperti itu padanya? Aku menunggumu tumbuh. Siapa yang menunggunya? Apa hubungannya dengan dia? Saat ini, kekuatan teratai api telah sepenuhnya ditekan oleh kastil kuno. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, menekan keraguan di hatinya, dan perlahan berjalan menuju teratai api. Apa yang ingin dia lakukan? Pei Yun Chang, Wang Yuan Shan, dan murid pagoda utama di kejauhan memandang Qin Fei yang berjalan menuju teratai api selangkah demi selangkah, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Karena tidak berada dalam jangkauan kekuasaan hukum, maka tidak dibekukan. Mungkinkah? Dia ingin mengambil Fire Lotus. Memikirkan hal ini. Tatapan Pei Yun Chang bergetar saat dia meraung, Master Pagoda, ada apa denganmu? Bangun, dia ingin mengambil Fire Lotus. Namun, wanita itu tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah semua orang kesurupan? Pei Yun Chang sangat bingung ketika dia meraung, Wang Yuan Shan, aku akan menyeret pohon Willow dan Yu Huang, kamu segera pergi dan membangunkan Master Pagoda. Baiklah. Wang Yuan Shan menganggup dan segera menukik ke bawah. Bisakah kamu menahannya sendiri? Willow 3 memandang Pei Yun Chang dengan dingin dan berteriak, Yu Huang, serang dengan sekuat tenaga. Baiklah. Mata Yu Huang bersinar dengan cahaya yang tajam. Kekuatan manusia dan binatang dengan panik dituangkan ke dalam pedang bintang tujuh. Ketajaman pedang bintang tujuh langsung menekan kapak perang naga hitam. Dengan suara dentang, Black Dragon Battle Axe terlempar. Tubuh Pei Yun Chang gemetar saat bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tua, bukankah kamu sangat sombong di kota Bunga Persik? Kamu bahkan melumpuhkan lautan kiku. Ayo, ayo, ayo bertarung 300 ronde. Yu Huang tertawa sinis. Willow 3 juga penuh dengan niat membunuh. Pedang biduk menebas ke arah Pei Yun Chang dengan ketajaman yang luar biasa. Meskipun Pei Yun Chang adalah Dewa Palsu tahap tujuh, dia tetaplah Dewa Palsu. Bagaimana dia berani melawan artefak ilahi yang sedang dalam proses kebangkitan? Seseorang harus mengetahuinya. Artefak ilahi sebanding dengan Sun Zai tingkat Dewa Perang. Kamu tidak bisa. Saya harus mengulur waktu untuk Wang Yuan Shan. Pei Yun Chang mengatupkan giginya, dan kekuatan Dewa Palsu melonjak, berubah menjadi naga raksasa. Seni ilahi. Yu Huang terkejut. Willow 3 dengan dingin mendengus, sebagai wakil pemimpin menara utama, tidak aneh jika dia memiliki teknik Dewa. Itu benar. Yu Huang mengangguk. Naga raksasa itu meraung di langit dan bertabrakan dengan pedang bintang tujuh. Keduanya langsung bertabrakan di udara, dan gelombang kejut destruktif meluncur ke segala arah. Kekosongan itu sangat hancur. Bahkan langit pun bergetar. Entah itu pedang bintang tujuh atau naga raksasa, kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat menangkapnya. Hanya tabrakan yang memekatkan telinga yang terdengar. Pada saat yang sama. Qin Fei yang juga berjalan di depan teratai api. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengulurkan tangannya dan meraih fire lotus. Beraninya kamu. Wang Yuan Shan, yang menuki ke bawah, langsung berteriak dengan marah. Qin Fei yang mengabaikannya dan meraih teratai api. Wang Yuan Shan, kamu tidak bisa membiarkan dia merebut teratai api. Pei Yun Chang meraung. Tuhan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Wang Yuan Shan tersenyum. Tapi saat berikutnya. Seluruh tubuhnya berhenti dalam kehampaan, tidak bergerak, dan wajahnya masih mempertahankan senyuman sebelumnya. Karena. Dia telah memasuki jangkauan kekuatan hukum. Hem. Mata Pei Yun Chang membelalak. Mengapa Wang Yuan Shan menjadi seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Kesempatan bagus. Mata Yu Huang berbinar, dan langsung mengubah warna kulitnya, menyatu dengan kehampaan dan bergegas menuju Pei Yun Chang. Bukan hanya tubuhnya, bahkan auranya pun lenyap, seolah menguap ke udara tipis. Namun, di saat berikutnya, Pei Yun Chang tiba-tiba menjerit kesakitan, dan lubang berdarah seukuran ibu jari muncul di antara alisnya. Naga raksasa yang bertabrakan dengan pedang bintang tujuh segera menghilang. Setelah itu, Yu Huang juga muncul. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, mengambang di belakang Pei Yun Chang. Anda. Pei Yun Chang memelototi Yu Huang, lalu jatuh tak berdaya, dan matanya meredup. Karena serangan Yu Huang tidak hanya menembus lautan kesadarannya, tapi juga menghancurkan jiwanya. Kaisar ini berkata, aku akan membuatmu membayar kembali dua kali lipat. Yu Huang tersenyum sinis. Lautan kesadarannya hancur, jiwanya hancur, dan bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Saat Pei Yun Chang mendarat, dia jatuh ke tanah dan mati. Kapak naga hitam juga jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan bunyi dentang. Akhirnya, kami berhasil menyingkirkan masalah besar ini. Willow Tree menghela nafas panjang, meraih pedang bintang tujuh, dan bergegas menuju Yu Huang, bertanya, apakah ada yang salah? Tidak. Yu Huang menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Willow Tree mengangguk, berbalik dan bergegas menuju kapak naga hitam, matanya penuh kegembiraan. Leontin Giok, kapak naga hitam, teratai api. Tiga artefak ilahi. Perjalanan ini sangat berharga. Milikku, milikku. Yu Huang dengan cepat terbang, seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Willow Tree kembali sadar, dengan cepat menggunakan seni dewa tambahan, bergegas ke depan kapak naga hitam, dan meraihnya. Yu Huang tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan marah, manusia hewan peliharaan, apa yang kamu lakukan? Willow Tree meletakkan kapak naga hitam di belakang punggungnya, memandang Yu Huang dan berkata, baru saja, Tuan Muda berkata bahwa dia menginginkan kapak dewa ini, jadi saya harus memberikannya kepada Tuan Muda secara pribadi. Yu Huang mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, berikan padaku dulu, sama saja jika aku memberikannya secara pribadi. Cih! Kamu masih bisa mengeluarkannya saat sudah ada di tanganmu. Willow Tree memandangnya dengan jijik. Bajingan, jangan lupakan identitasmu, kamu sekarang adalah hewan peliharaanku. Aku memerintahkanmu untuk segera menyerahkan kapak naga hitam. Melihat pendekatan lunak tidak berhasil, Yu Huang mulai menggunakan pendekatan keras. Huh! Willow Tree mendengus, mengambil kapak naga hitam, dan terbang menuju Qin Fei Yang. Aku sangat marah, sangat marah. Jika bukan karena Qin Fei Yang, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Yu Huang meraung. Melumpuhkan aku. Willow Tree tiba-tiba berbalik dan menatap Yu Huang, cahaya dingin bersinar di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Yu Huang mengerutkan kening. Willow Tree mencibir, sekarang saya memiliki dua artefak di tangan saya, apakah anda yakin dapat melumpuhkan saya? Yu Huang melihat pedang bintang tujuh dan kapak naga hitam, dan pupil matanya sedikit menyusut. Saya secara pribadi harus menyerahkan kapak naga hitam kepada Tuan Muda. Jika kamu menginginkannya, temui dia. Willow Tree mencibir, lalu berbalik dan terus terbang menuju Qin Fei Yang. Jangan datang. Tapi saat ini, Qin Fei Yang memandang pohon willow dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. N. Pohon willow terkejut. Qin Fei Yang berkata, kekuatan hukum ini berasal dari kastil, saya tidak bisa mengendalikannya. Apa? Kekuatan hukum. Pohon willow terkejut. Orang kampung, kamu tidak punya pengetahuan. Inilah kekuatan hukum yang dimiliki kastil, time stop. Saat aku membunuh naga api dan bertarung melawan ular piton raksasa, kastil menunjukkan kekuatan hukum ini. Yu Huang mendengus dingin. Waktu berhenti. Saya tidak menyangka akan ada kemampuan seperti itu di dunia ini. Willow 3 bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh luar biasa. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menatap ratai api di tangannya, lalu menatap wanita itu, Wang Yuan Shan, Xi Lan, dan yang lainnya. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di matanya. Dia meraih Chang Sui dan bergegas menuju wanita itu. Tapi saat ini, kastil itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alisnya. Segera setelah kastil menghilang, kekuatan hukum surut seperti air pasang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Wanita itu, Wang Yuan Shan, Xi Lan, dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi mereka semua bingung. Berengsek! Kastil sialan ini, apakah sengaja mempermainkanku? Qin Fei Yang tercengang. Dia mengumpat dengan marah dan buru-buru mundur. Kastil sialan ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak bisakah kamu membantuku sampai akhir? Melihat ini, Willow Tree dan Yu Huang juga mengutup dan segera mulai bekerja sama untuk menghidupkan kembali pedang bintang tujuh. Wang Yuan Shan adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia segera memikirkan apa yang terjadi sebelumnya dan berteriak, Tuan Menara, cepat singkirkan teratai api, Qin Fei Yang. Namun sebelum dia selesai berbicara, wajah Wang Yuan Shan menjadi kusam. Karena dia melihat teratai api sudah ada di tangan Qin Fei Yang. Api teratai. Wanita itu, Xi Lan, dan yang lainnya juga kembali sadar. Melihat teratai api telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang, wajah mereka tiba-tiba berubah. Wanita itu hendak mengingat Fire Lotus. Karena kontrak darahnya masih ada. Tapi Qin Fei Yang menyeringai dan langsung mengirim teratai api ke kastil. Wanita itu pun langsung kehilangan kontak dengan kontrak darah tersebut. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan raungan marah, dia menyerang Qin Fei Yang seperti binatang buas yang menjadi gila. Tapi saat ini, suara Wang Yuan Shan terdengar lagi, Tuan Menara, lihat, kapak perang naga hitam. Kapak perang naga hitam. Wanita itu tertegun dan buru-buru melihat ke arah yang dilihat Wang Yuan Shan. Xi Lan dan yang lainnya juga menoleh, dan segera menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana kapak tempur naga hitam bisa berada di tangan pohon willow? Tunggu. Di mana Pei Yun Chang? Kapak tempur naga hitam adalah benda suci Pei Yun Chang, dan sekarang kapak tempur naga hitam telah jatuh ke tangan pohon willow, bukankah Pei Yun Chang sudah memikirkan hal ini? Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Wakil Master Menara ada di sana. Seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba menunjuk ke tanah di bawah dan meraung marah. Sekelompok orang segera melihat ke bawah. Ketika mereka melihat Pei Yun Chang terbaring diam di genangan darah, wajah mereka tiba-tiba merinding karena sangat tidak percaya. Wanita itu berteriak, turun dan lihat. Tidak dibutuhkan. Dia sudah mati. Qin Fei Yang tertawa. Apa? Mati. Wajah wanita itu menjadi pucat. Wang Yuan Shan dan Xi Lan juga tercengang. Ledakan. Tiba-tiba. Sekelompok orang mengangkat kepala dan menatap Qin Fei Yang, aura mereka tiba-tiba meletus, dan mata mereka merah darah. Saya bilang. Master menara akan menghilang hari ini. Pei Yun Chang yang pertama. Qin Fei Yang tertawa. Dasar iblis, aku akan membunuhmu. Wanita itu meraung, seolah dia sudah gila. Aku iblis. Haha. Qin Fei Yang tertawa dan berkata, apakah kamu tidak merasa baik ketika menyiksa Wang Yuer? Menyiksamu. Wang Yuan Shan tertegun, memandang wanita itu, dan bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Wajah wanita itu muram. Kamu tidak punya wajah untuk mengatakannya. Kalau begitu aku akan membantumu. Qin Fei Yang tersenyum dingin, memandang Wang Yuan Shan dan berkata, Sebelumnya, untuk memaksaku menyerahkan apa yang dia inginkan, dia menggunakan metode untuk mengendalikan Wang Yuer, membuat Wang Yuer berdiri di depanku dan menusuknya. Dirinya sendiri di dalam hati. Apa? 1579. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia mencoba menabur perselisihan. Wanita itu berteriak. Qin Fei Yang mencibir. Sekarang artefak surgawi Anda ada di tangan saya, apakah saya perlu menabur perselisihan? Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu bisa menuduhnya. Wanita itu mencibir. Kalau begitu biarkan Wang Yuer membicarakannya sendiri. Setelah Qin Fei Yang mengatakan itu, dia mengirimkan transmisi suara, Lu Hong, apakah Wang Yuer sudah sadar? Sebelumnya. Ketika Menara Dewa Emas hancur, dia mengirim Wang Yuer ke kastil dan meminta Lu Hong untuk merawatnya dengan baik. Dia sudah pulih. Namun, saya benar-benar tidak dapat mengetahui bagaimana Master Pagoda mengendalikannya. Dan Wang Yuer sendiri tidak bisa merasakan bahwa dia dikendalikan. Saya pikir lebih baik dia tidak keluar, jangan sampai dia dikendalikan oleh Master Pagoda lagi. Kata Lu Hong. Tidak apa-apa. Kastil dapat memutus semua koneksi. Jika Master Pagoda ingin menyakitinya, dia hanya perlu mengirimnya ke kastil tepat waktu. Qin Fei Yang berkata diam-diam, dan sambil berpikir, Wang Yuer tiba-tiba muncul dari udara. Ruang di atasnya telah diperbaiki. Namun tubuhnya masih berlumuran darah. Melihat wanita itu, wajahnya penuh ketakutan. Qin Fei Yang meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan takut, saya di sini. Wang Yuer menganggup dan merasa lebih nyaman. Qin Fei Yang berkata, beritahu kakekmu, apakah yang saya katakan tadi benar? Wang Yuer memandang Wang Yuan Xian dan berkata, kakek, apa yang dikatakan Qin Fei Yang benar? Meskipun saya tidak ingat apa yang terjadi saat itu, dia mengendalikan saya. Wanita itu mendengus dingin, apa yang kamu bicarakan ketika kamu bahkan tidak mengingatnya. Tuanku, Wang Yuan Xian meraung, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu punya nyali, bukan. Beraninya kamu berteriak padaku. Wanita itu memelototinya. Aku tahu kamu kejam, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini pada bangsamu sendiri. Kamu adalah kerabat terdekatku dan juga anggota menara utama. Bagaimana kamu bisa memperlakukan dia seperti ini? Wang Yuan Xian meraung, wajah lamanya penuh kekecewaan. Bajingan. Dengan siapa anda berbicara? Wanita itu sangat marah. Haha. Aku selalu menghormatimu, tapi tindakanmu mengecewakanku. Wang Yuan Xian menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi ejekan diri. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Wang Yuer dan berkata, kamu, masalah ini tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Beraninya kamu. Wanita itu sangat marah. Wang Yuan Xian untukmu. Kamu juga anggota menara utama. Bahkan jika master menara salah, kamu tidak bisa hidup sendiri ketika menara utama kita berada dalam situasi hidup dan mati. Silan dan yang lainnya juga memelototinya. Karena aku harus. Wang Yuan Xian berkata tanpa ekspresi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, pergilah bersama kakek. Kakek tidak akan lagi mengincar Kin Fei Yang. Dan aku telah menyadari kesalahanku. Sekarang, aku hanya ingin tinggal bersamamu sebentar dan menikmati kebahagiaan keluarga. Saat Kin Fei Yang meninggalkan dunia kura-kura hitam, aku akan membiarkanmu pergi bersamanya. Wang Yuan Xian tersenyum. Kakek. Wang Yuer bergumam, air mata mengalir dari sudut matanya. Kemudian, dia menatap Kin Fei Yang dengan tatapan bertanya-tanya. Mata Kin Fei Yang berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, karena kakekmu telah bertobat, biarkan dia tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk memiliki kerabat sepertimu. Bisakah saya? Wang Yuer bertanya. Tentu saja. Kin Fei Yang mengangguk. Terima kasih sudah memaafkan kakek. Wang Yuer tersenyum dan hendak berjalan menuju Wang Yuan Xian. Tapi tiba-tiba, Kin Fei Yang meraihnya. Apa yang salah? Wang Yuer bingung. Wang Yuan Xian juga bingung. Kin Fei Yang memandang Wang Yuan Xian dan berkata sambil tersenyum, kamu berdiri di samping Master Pagoda dan yang lainnya. Terlalu berbahaya bagi Yuer untuk pergi ke sana. Datanglah ke sisiku. Wang Yuan Xian memandang Master Pagoda dan yang lainnya lalu mengangguk. Itu benar. Dengan itu, dia terbang menuju Kin Fei Yang. Wanita itu berkata dengan marah, Wang Yuan Xian, kamu pengkhianat. Jangan salahkan aku. Kau lah yang menyerangmu lebih dulu. Wang Yuan Xian mencibir tanpa menoleh. Dia berjalan di depan Kin Fei Yang, menangkupkan tangannya dan berkata, teman kecil, tindakan orang tua ini di masa lalu benar-benar bodoh. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Kin Fei Yang melambaikan tangannya. Sobat muda, kemurahan hatimu benar-benar membuatku merasa malu. Wang Yuan Xian menggelengkan kepalanya, menoleh ke Wang Yuer, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Wang Yuer mengangguk. Namun, tiba-tiba, Wang Yuan Xian menerkam ke arah Kin Fei Yang. Belati hitam muncul di lengan bajunya tanpa disadari. Itu memancarkan cahaya dingin seperti ular berbisa. Kakek, apa yang kamu lakukan? Wang Yuan Xian berkata dengan kaget dan marah. Pada jarak sedekat itu, mengingat kekuatan Wang Yuan Xian, Kin Fei Yang tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun, Namun, Kin Fei Yang bereaksi tepat pada waktunya. Dia meraih Chang Sui dan merasukinya, menghindari serangan fatal Wang Yuan Xian. Lalu, dia meraih Wang Yuer dan menghilang tanpa jejak. Apa? Wang Yuan Xian tercengang. Wanita itu, Xi Lan, dan yang lainnya juga tercengang. Terkejut, Kan. Suara Kin Fei Yang tiba-tiba terdengar. Wang Yuan Xian dan yang lainnya segera melihat ke arah suara itu dan melihat Kin Fei Yang muncul di kehampaan di depan pohon Willow dan Yuhu Wang. Matanya penuh ejekan. Wang Yuan Xian berkata, Bagaimana reaksimu? Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum, karena saya sudah tahu bahwa Anda memiliki motif tersembunyi. Bagaimana mungkin? Saya tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Wang Yuan Xian berkata dengan tidak percaya. Kin Fei Yang berkata, Memang, Anda tidak mengungkapkan kekurangan apapun, tetapi orang lain mengungkapkannya. Yang lain, Wang Yuan Xian tertegun dan menatap wanita itu, Xi Lan, dan yang lainnya. Wanita itu dan Xi Lan saling memandang. Apakah ada kekurangannya? Mengapa mereka tidak menyadarinya? Kin Fei Yang memandang wanita itu dan berkata sambil mencibir, Wang Yuan Xian menentangmu dan mengkhianati pagoda utama. Dengan kepribadianmu, menurutku kamu seharusnya segera membunuhnya, tetapi kamu tidak melakukannya. Berjalan ke arah kita, apa maksudnya ini? Juga, Wang Yuan Xian mengatakan bahwa dia akan membawa Wang Yuer pergi, tapi mengapa dia terus berdiri di sisimu? Apa artinya ini? Kin Fei Yang menambahkan sambil menatap wanita itu. Wajahnya dipenuhi ejekan. Wajah wanita itu menjadi gelap. Kin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Artinya ini hanya pertunjukan antara kamu dan Wang Yuan Xian untuk membuatku mati rasa dan membuatku ceroboh. Karena kamu sudah melihatnya, kenapa kamu tidak memperlihatkannya di hadapanku? Kenapa kamu setuju untuk membiarkanmu pergi bersamaku? Wang Yuan Xian berkata dengan suara yang dalam. Karena Wang Yuer. Dia percaya padamu. Jika aku mengeksposmu di hadapannya, kamu bisa berdali, tapi dia tidak akan percaya bahwa kamu adalah orang seperti itu. Jadi, aku harus menggunakan tindakan praktis agar dia bisa melihat sifat aslimu. Dengan kata lain, apakah kamu baru saja menyerangku atau kamu, kamu tidak bisa lagi berdali. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Wang Yuan Xian, wanita itu, Xi Lan, dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa bilang anak ini tidak punya otak? Bahkan mereka telah jatuh ke dalam perangkapnya. Di antara generasi muda alam kura-kura hitam, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengannya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Wang Yuan Xian, kamu benar-benar putus asa. Hentikan omong kosong itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menceramahiku? Wang Yuan Xian meraung kesal. Aku memang bukan siapa-siapa, tapi setidaknya aku tidak bisa mengecewakan siapapun yang mempercayaiku. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mundur selangkah, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berteriak, kalahkan mereka semua, terutama Wang Yuan Xian. Dipahami. Willow Tri tertawa dan melemparkan kapak perang naga hitam ke Qin Fei Yang. Kemudian, bersama Yu Huang, dia mengendalikan pedang bintang tujuh dan menebas sekelompok orang. Pedang bintang tujuh telah terbangun. Silan berteriak, Master Pagoda, kami tidak memiliki artefak ilahi lagi. Kami bukan tandingannya. Mundur. Jangan panik. Wanita itu berteriak dengan dingin dan menatap pedang bintang tujuh. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, yang terbaik adalah memberitahu mereka untuk segera berhenti, karena di dunia ini, hanya saya yang dapat melepaskan kendali atas Wang Yuan. Apakah menurutmu aku ini anak berumur tiga tahun? Kamu bukan satu-satunya yang memiliki seni ilahi semacam ini. Selama kamu mati, Wang Yuan secara alami akan bebas. Qin Fei Yang mencibir. Wanita itu tidak panik saat mendengar ini. Sebaliknya, senyum mengejek muncul di wajahnya. Kamu benar. Untuk seni dewa tipe kontrol biasa, selama masternya mati, jejaknya akan hilang. Namun, seni dewa tipe kontrol yang saya kuasai bukanlah seni dewa biasa. Seni ilahi ini disebut seni boneka. Begitu aku mati, semua orang yang berada di bawah kendaliku juga akan mati. Wanita itu tertawa sinis. Apa? Ada seni ilahi yang begitu kejam. Ekspresi Yu Huang dan Willow Tree berubah saat mereka dengan cepat menghentikan pedang bintang tujuh. Abaikan dia dan bunuh dia. Teriak Qin Fei Yang. Oke. Pria dan binatang itu mengangguk. Jika Qin Fei Yang tidak takut, apa yang mereka takuti? Ujung pedang bintang tujuh tajam saat menebas sekelompok orang. Wang Yuan Shan, Xi Lan dan yang lainnya dengan cepat mengambil langkah maju dan menggunakan seni ilahi mereka di depan wanita itu. Ada seni ilahi. Ada jiwa pertempuran. Aura mereka bagaikan pelangi yang mengguncang langit. Ledakan. Dentang. Divine Arts dan Battle Souls menyerang pedang bintang tujuh satu demi satu. Pada akhirnya, pedang bintang tujuh terpaksa mundur. Willow Tree dan Yu Huang juga dipaksa mundur. Tuan Muda. Jumlahnya terlalu banyak. Dan mereka semua memiliki seni ilahi. Adapun pedang bintang tujuh, Yu Huang dan aku tidak dapat pulih sepenuhnya. Aku khawatir akan sulit untuk menjatuhkannya. Kata pohon Willow. Gunakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Chang Sui mendarat di depan pohon Willow. Mata Willow Tree berbinar begitu dia melihat Chang Sui. Kepercayaan diri Yu Huang pun meroket. Namun, ekspresi wanita dan Wang Yuan Shen berubah drastis. Mereka pernah merasakan kekuatan Chang Sui sebelumnya. Artefak ilahi, seni ilahi, jiwa pertempuran, dan sebagainya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ayo pergi. Wanita itu meraung dengan enggan dan berbalik untuk melarikan diri. Salah satu lelaki tua berambut putih berkata, Kamu pergi begitu saja. Di mana para murid? Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Wanita itu berkata dengan dingin. Kamu bahkan tidak peduli dengan murid-muridmu. Sungguh kejam. Tawa menyeramkan yang dipenuhi permusuhan tiba-tiba terdengar dari gunung di depan. Siapa ini? Wanita itu berteriak sambil mengamati gunung di depan. Matanya berkilat dingin. Wang Yuan Shen, Si Lan dan yang lainnya juga waspada. Pada saat yang sama. Tubuh Qin Fei Yang bergetar hebat. Itu suara Zuge Ming Yang. Apakah itu hanya ilusi? 1580. Seorang pria berpakaian merah darah berjalan keluar gunung selangkah demi selangkah, lalu melangkah ke dalam kehampaan dan berhenti di depan wanita itu, Wang Yuan Shen, dan yang lainnya. Sosoknya tinggi dan lurus, dan rambut putih keabu-abuannya menari-nari tertiup angin. Matanya yang putih keabu-abuan dipenuhi dengan sentuhan ketidakpedulian seperti malaikat maut. Siapa lagi selain Zuge Ming Yang? Apakah bajingan ini benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh? Erosi sungai tulang sangat berbahaya. Bahkan jika dewa palsu jatuh ke sungai, mereka pasti akan mati. Tapi orang ini benar-benar bangkit dari kematian. Bahkan waktu kebangkitannya lebih singkat dari sebelumnya. Willow Tree sangat terkejut dan marah. Zuge Ming Yang mengamati kerumunan dan akhirnya mengunci pohon willow dengan sedikit ejekan di matanya. Pupil willow tree mengecil. Dia menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit takut dengan mata Zuge Ming Yang. Zuge Ming Yang menyeringai dan berkata, Sebenarnya, saya tidak ingin dibangkitkan begitu cepat, tetapi tidak ada cara lain. Ada terlalu banyak orang di kota Bunga Persik, dan ada lebih banyak lagi binatang buas di negeri iblis. Vitalitas mereka hanyalah sebuah harta karun yang besar. Apa? Mata willow tree bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, jadi orang-orang di kota Bunga Persik. Itu benar. Setiap orang telah berubah menjadi mumi. Jika Anda tidak tega membiarkan mayat mereka terbuka di hutan belantara, belum terlambat untuk mengumpulkan mayat mereka sekarang. Zuge Ming Yang mengjilat bibirnya. Mengerikan, sangat menakutkan. Willow tree dan Yuhuang tidak bisa menahan keringat dingin. Kin Fe Yang juga mengerutkan kening. Itu bukan karena metode kejam Zuge Ming Yang, tetapi karena dia tidak bisa melihat aura Zuge Ming Yang. Mungkinkah dia sudah menerobos ke alam dewa palsu? Apa maksudmu? Mumi, apa yang kamu bicarakan? Master pagoda dan yang lainnya terkejut. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Kin Fe Yang memandang Zuge Ming Yang dan berkata, kamu datang ke pagoda untuk terus menentangku, atau set. Namun, sebelum Kin Fe Yang bisa menyelesaikannya, Zuge Ming Yang mengulurkan jari telunjuknya dan memberi isyarat diam kepada Kin Fe Yang. Kin Fe Yang mengangkat alisnya. Kita akan membicarakan bisnis kita nanti. Sekarang, aku harus menangani masalah serius dulu. Zuge Ming Yang terkekeh. Dia melirik ke arah pagoda kepala dan yang lainnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan peduli dengan murid-murid itu? Kelompok itu terdiam. Karena kamu tidak peduli, maka aku tidak akan bersikap sopan. Zuge Ming Yang menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya. Kemudian dia melirik murid-murid pagoda utama di kejauhan dan berkata, makanan yang enak sekali. Apa yang dia coba lakukan? Ekspresi yang menakutkan. Para murid langsung panik. Master menaramulah yang tidak mempedulikanmu, jadi jangan salahkan aku. Zuge Ming Yang tersenyum kejam. Ledakan. Kekuatan ilahi yang menakutkan meletus. Mengikuti dengan cermat. Kekuatan dewasemu putih keabu-abuan meraum dari tubuh Zuge Ming Yang, berubah menjadi gelombang besar yang menutupi langit dan mengalir ke segala arah. Apa? Kekuatan ilahi. Kekuatan dewasemu. Mata pohon wilau membelalak. Kekuatan dewasemu. Bajingan ini sebenarnya telah melangkah ke alam dewasemu. Ya Tuhan. Dia benar-benar menggunakan metode ini untuk menerobos ke alam dewasemu. Bukankah dikatakan bahwa hanya dengan memahami makna mendalam menjadi dewa seseorang dapat menembus belenggu dan melangkah ke alam dewasemu? Yuhuang juga sangat terkejut. Hati Kin Fe Yang juga bergelombang. Awalnya, dia sudah memikirkan masalah ini, tapi dia selalu merasa itu tidak mungkin. Namun, dia tidak menyangka Zuge Ming Yang benar-benar melakukannya. Kematian demi kematian sebagai ganti evolusi demi evolusi, dan dia bahkan langsung melangkah ke alam dewasemu. Seni iblis macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Apa yang sedang terjadi? Ki dan darahku benar-benar mengalir. Tiba-tiba. Seru Wang Yuan Shan. Ki dan darah mengalir. Wanita itu, Silan, dan yang lainnya tercengang dan dengan cepat memeriksa situasi mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Ki dan darah mereka juga mengalir dengan tenang. Willow Tree melihat ke dalam situasi di tubuhnya, menoleh untuk melihat Kin Fe Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, Ki dan darah kami juga mengalir. Bagaimana dengan Anda? Saya juga. Kata Kin Fe Yang. Basis budidayanya lebih rendah dari Willow Tree dan Yu Huang. Zuge Ming Yang sekarang adalah dewasemu, dan dia bahkan bisa merampok Ki dan darah dewasemu, apalagi dia, seorang panglima perang. Mendengar ini, Willow Tree langsung berkata, cepat pergi ke kastil untuk bersembunyi. Kin Fe Yang mengangguk, melambaikan tangannya, dan menghilang tanpa jejak bersama Willow Tree dan Yu Huang. Ah! Tuan Menara, Tetua, tolong! Apa yang terjadi, Ki dan darahku? Di luar. Saat Master Menara dan yang lainnya kebingungan, serangkaian jeritan tiba-tiba terdengar di kehampaan di kejauhan. Sekelompok orang bergidik dan buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat para murid dengan panik melarikan diri, mengaum, dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Tapi kekuatan dewasudho berwarna putih ke abu-abuan itu seperti gangren yang menempel di tulang, sekali disentuh, mereka tidak bisa menghilangkannya. Ki dan darah mereka dirampok secara gila-gilaan. Dalam waktu singkat, semua orang telah menjadi kulit dan tulang, dan kekuatan mereka juga menghilang dengan cepat. Bang Bang Bang! Pada akhirnya, mereka jatuh dari kehampaan satu demi satu, memegangi kepala dan berguling-guling di tanah, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Di kastil, semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Zheng berkata, ini adalah pembantaian, Suge Mingyang ini benar-benar semakin menakutkan. Bahkan dengan kepribadiannya yang sembrono, dia tidak bisa menahan perasaan merinding ketika melihat adegan ini. Willow Tree mengalihkan pandangannya dan menatap Kinfei yang, Tuan muda, kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkannya sepenuhnya, jika tidak, saya khawatir kita bahkan tidak akan menjadi lawannya. Bahkan erosi sungai tulang tidak bisa membunuhnya, katakan padaku, bagaimana aku bisa menyingkirkannya. Kinfei yang bertanya. Pohon Willow terdiam. Tunggu. Tiba-tiba, Kinfei yang terkejut. Apa yang salah? Apakah kamu memikirkan caranya? Semua orang memandangnya dengan heran. Tidak. Saya berpikir, Suge Mingyang menerobos ke alam dewasemu, mengapa dia tidak dikirim ke tingkat kedua oleh pasukan aturan. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya, dengan seni iblisnya, mungkinkah itu bisa menghalangi deteksi kekuatan aturan? Kata Fatso. Luhong memandangi pohon willow dan bertanya, Pohon willow, alam kura-kura hitam ini. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan padaku, tapi itu tidak mungkin. Meskipun aku menerobos ke alam dewasemu, aku tidak dikirim ke tingkat kedua, tapi itu karena aku memiliki tanda iblis. Dengan kata lain. Di alam kura-kura hitam, tanpa tanda iblis, tidak peduli siapa itu, begitu mereka menerobos ke alam dewasemu, mereka akan diusir oleh kekuatan penguasa. Kecuali. Kata pohon willow. Kecuali apa? Semua orang terkejut. Willow 3 berkata, kecuali ada penjaga keajaiban yang bisa membantu. Wali. Semua orang sedikit terkejut. Pria gendut itu tiba-tiba menatap Kinfei yang dan bertanya dengan bingung, Bos, bukankah ular piton raksasa itu menimbulkan masalah, kan? Jangan bilang, itu sangat mungkin. Kin si kecil membunuh naga api dan melukai ular piton raksasa itu dengan serius. Ular piton raksasa itu pasti akan menyimpan dendam dan memikirkan cara untuk membalas dendam pada Kin si kecil. Suge Ming yang ini mungkin salah satu cara untuk membalas dendam pada Kin si kecil. Kata serigala bermata putih. Jika itu masalahnya, maka kita berada dalam masalah besar. Ya. Tanpa ki dan mutiara darah, kita tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Semua orang juga mulai membicarakannya dengan cemas. Kinfei yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memandang Suge Ming yang digambar, matanya berkedip-kedip. Di luar. Jeritan terus berlanjut. Satu demi satu, mereka terjatuh. Tanpa kecuali, semuanya berubah menjadi mayat kering. Mata mereka terbuka lebar, dipenuhi ketakutan akan kematian. Itu tampak seperti neraka, sungguh mengerikan. Dan semua ki dan mutiara darah diserap oleh Suge Ming yang auranya menjadi semakin menakutkan. Berengsek. Menyerap ki dan mutiara darah orang lain untuk menyempurnakan kultifasinya sendiri. Bagaimana bisa ada metode budidaya yang begitu kejam di dunia? Master menara dan yang lainnya menatap Suge Ming yang dengan panik. Rasanya enak sekali. Suge Ming yang menutup matanya dan menunjukkan ekspresi mabuk. Setelah menyerap semua ki dan mutiara darah, dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Master menara dan yang lainnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Apakah kamu tidak takut membuat marah surga? Si Lan berteriak. Dia juga mengakui bahwa dia kejam, tetapi dibandingkan dengan orang ini, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Biarkan saya memperkenalkan diri. Namaku Suge Ming yang, putra Markis Wu dari Kekaisaran Kin Besar. Suge Ming yang mencabut kekuatan dewa palsunya dan memandang sekelompok orang sambil tersenyum. Mengapa? Kamu dari Kekaisaran Kin Besar. Kalau begitu kamu dan Kin Fe Yang. Ekspresi sekelompok orang berubah. Kin Fe Yang dan aku. Suge Ming yang terkeke dan berkata, Tentu saja, kami adalah teman lama. Namun, hubungan kami sedikit rumit. Dia ingin membunuh saya, dan saya ingin membunuhnya. Bukankah mereka musuh Bebu Yutan? Karena mereka musuh Bebu Yutan, kenapa kamu membantunya? Wanita itu berteriak. Membantunya. Jangan salah paham. Aku tidak membantunya. Aku membantu diriku sendiri. Karena ki dan mutiara darahmu bisa membuatku lebih kuat. Tentu saja. Tidak peduli seberapa dalam kebencian di antara kita, kita tetaplah orang-orang dari Kekaisaran Kin Besar. Jadi saat menghadapi Pagoda Utama atau Kerajaan Matahari Surgawi, saya akan mengesampingkan dendam pribadi saya dan bekerja dengannya melawan dunia luar. Suge Ming Yang menyeringai dan berkata, Mata abu-abunya memancarkan aura kematian, membuatnya tampak seperti dewa kematian. Ketika Master Pagoda dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung panik. Lelucon yang luar biasa. Tapi saat ini, Kin Fe Yang muncul bersama Willow Tree dan Yuhu Wang. Dia memandang Suge Ming Yang dan mencibir, Jika Anda benar-benar memiliki kesadaran ini, maka Anda tidak akan menyelamatkan Mutian Yang. Jangan bertindak di sini, tidak ada yang akan bertepuk tangan untuk Anda. Suge Ming Yang tidak marah dan tersenyum, itu karena situasinya berbeda. Saat itu, saya belum bangkit, jadi tentu saja saya harus menggunakan Mutian Yang untuk menahan Anda. Kin Fe Yang berkata, Jadi, sekarang kamu pikir kamu sudah bangkit. Suge Ming Yang bercanda, kultivasi saya ada di sini. Apakah saya sudah bangkit atau belum? Tidakkah Anda tahu di dalam hati? Cahaya dingin melintas di mata Kin Fe Yang. Tatapannya beralih dan tertuju pada kelompok Master Pagoda. Dia berteriak, Pohon Willow, bunuh mereka dulu. Oke. Willow Tree menganggup dan memimpin Chang Sue untuk membunuh kelompok Master Pagoda. Yu Huang mengambil artefak ilahi skala ular dan berubah menjadi aliran cahaya, melayang di depan Suge Ming Yang dan menghadapi Suge Ming Yang. Suge Ming Yang melirik Yu Huang, matanya penuh penghinaan. Kemudian, gel song. Bye.